Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah karena atas karunia dan rahmat Allah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan lecture series program Visiting Profesor 3N1UB yang berkolaborasi dengan Yadki Pusat. Untuk terselenggaranya acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko Darwanto selaku Ketua Yadki Pusat sekaligus sebagai narasumber. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ing Deni Amdani dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB yang hari ini akan menyampaikan materi lecture kedua. Semoga sedekah ilmu dari Bapak Dr. Deni Amdani dan dari Bapak Dr. Joko Darwanto bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah yang mengalir selamanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu senior, Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu dari instansi, lain, dan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang hadir dalam sesi lecture hari ini. Sebagai info, yang sudah registrasi untuk lecture hari ini kurang lebih 410 orang. Jadi yang registrasi sangat banyak. event ini merupakan wujud implementasi dari program Merdeka Belajar dengan harapan berdampak besar untuk Indonesia masuk. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan kembali short biografi dari Bapak Dr. Ing Deni Amdani sebagai berikut, Dr. Ing Deni Amdani adalah dosen pada kelompok ilmuwan teknik tenaga listrik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung sejak 2008. Mendapatkan gelar sarjana teknik dari teknik elektro untuk ITB pada tahun 1997. Master of Science dari Karl Schruer Institute Viewer Teknologi Jerman pada tahun 2003 dan Dr. Engineer dari Technische Universität Dortmund, Jerman pada tahun 2012. Dr. Deni pernah menjalankan research di Universitas Nagoya dan Kyushu Institute of Technology Jepang dan RWTH Aachen Universität Jerman. Beliau pernah mengajar di Telkom Universität Bandung sebagai Presiden Universitas Karawang dan Universitas Swagati Gunung Jati Cirebon. Beliau juga aktif sebagai pengajar dengan 19 mata kuliah dan 28 diktat kuliah. Beliau juga sebagai peneliti dengan 12 hibah riset dan lebih dari 60 paper jurnal dan konferensi dan aktif sebagai panitia dari 28 konferensi dan reviewer dari 26 konferensi dan jurnal. Beliau juga sebagai konsultan dari 115 projek dan 58 training dalam bidang sistem tenaga listrik dan tegangan tinggi. Energi baru terbarukan, proteksi petir, power quality, EMC, dan sebagainya. Dr. Deni pernah menjadi anggota VDE, ETG, IEEE, KOMSOC, PES dan EMC, dan PPEBT ITB. Saat ini penelitiannya terfokus pada smart grid, EMC, dan power quality dari EBT. Demikian short biografi yang luar biasa dari Dr. Ing Dedi Hamdani. Selanjutnya mari kita simak bersama materi lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Deni Hamdani dengan judul Introduction to EMC, SOS and Copling. Cuman sebelumnya supaya acara ini lebih semarak dan lebih bersemangat, mari kita berikan applause yang meriah untuk Bapak Dr. Deni Hamdani. Kepada beliau, Bapak Dr. Hamdani, kami persilahkan. Bungko Pak. Bapak Dupir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, berasembatan yang berbahagia ini. Kita bisa bersilaturahim dalam forum untuk berbagi ilmu ini. Sebelumnya, ucapan terima kasih pada Bapak Dr. yang telah memperkenalkan kami dengan baik dan menggait acara ini dari pertemuan pertama sampai insya Allah nanti di ujung seri lecture ini. Terima kasih juga pada Unibraw, kemudian Yaki, Porte, dan sponsor lainnya yang memungkinkan dan mempercayakan ke kami untuk bisa berbagi ilmu, sedekah ilmu tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada guru kami, Pak Joko Darwanto, Pak Kemaruzaman saya lihat hadir pada sepatan kali ini. Dan juga ada Ibu Rini, Ibu Rini dan Ibu Bapak. Salam kenal buat yang baru bergabung di lecture yang kedua ini. Semoga kita bisa terus bersilaturahim, berbagi ilmu, dan berbagi kesempatan. Baik, sebelumnya mohon izin untuk sharing slide-nya dulu. Mohon konfirmasinya, Pak. Ini slide-nya berjalan baik. Sudah, bagus. Sudah, Pak. Bagus, Pak. Jangan, 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 jangan. Baik, hari ini insya Allah kita akan berdiskusi mengenai aspek dari source dan coupling dalam konsep EMC. Sebagaimana pada kesempatan lalu kita sudah disampaikan bahwa EMC ini berkenaan dengan kompatibilitas elektromagnetik. dalam arti semua hal yang bekerja atas prinsip elektromagnetik itu menjadi isu dalam EMC, terutama ketika terjadi gangguan. Jadi, selama bekerja di basis elektromagnetik, maka EMC hadir di situ. Tadi ada ibu yang bekerja di elektronik, EMC juga hadir di situ. Kemudian mungkin ada juga yang di telkom, EMC juga ada di situ. Termasuk di EBT. Di EBT juga EMC hadir di situ. Jadi, semua yang bekerja berdasarkan elektromagnetik, EMC hadir di situ. Nah, pada kesempatan lalu kita sudah sampaikan kata-kata. 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 Maaf dulu Maaf, saya coba Share lagi Baik, kembali ke konsep EMC Nah, di sini kita bisa Lihat dalam bentuk diagram Jadi Pertama ada Ada sumber noise Sumber gangguan elektromagnetik Dimana pada Kesempatan kali ini kita akan Explore Akan mengkarakterisasi Gangguan Elektromagnetik apa yang Apa yang mungkin terjadi ya Dan bagaimana karakteristik elektriknya ya Nah, noise ini Jadi Apa Sumber gangguan ini bisa jadi Bukan hanya Apa, bukan hanya Peralatan yang memang Dirasakan Memang mempunyai intensi untuk mengganggu Ya, seperti Jamming ya Kalau dalam telekomunikasi Tapi memang Semua jenis peralatan Elektromagnetik yang ketika dia bekerja Bisa jadi dia mengeluarkan Emisi Elektromagnetik yang dianggap Mengganggu Oleh Peralatan elektromagnetik lainnya Gitu Atau bisa juga Berasal dari Sumber yang sifatnya alami ya Seperti-perti Elektrostatik bisnis Dan terusnya Nah, kemudian Setelah itu Kita akan berbicara mengenai Kopling Yaitu mekanisme Bagaimana sumber gangguan Bagaimana besaran gangguan tersebut Itu Ditransfer ya Dari sumbernya Menuju ke Korbannya ya Atau reseptornya Di sini Nah, jadi Diharapkan Ketika Kita bisa mengkarakterisasi Sumber gangguan Kemudian Bagaimana Proses Transfernya Kita bisa meminimalkan Dampak negatif Yang akan dirasakan oleh Reseptor atau Victim Nah, di sini Kita sampaikan Ilustrasi Umum ya Mengenai Mekanisme Koplingnya Dimana Secara umum Sebenarnya terbagi dua Yang pertama adalah Bersifat radiatif Bersifat Radiatif Atau Melalui media Udara ya Atau kita sebut juga Wireless ya Nah, ini Mekanisme ini terjadi Apabila jarak Jarak Lambda ya Antara Source Dengan victim Ini sangat jauh Atau dalam Teori antena Victim ini berada Di area Medan jauh Ya Dari Source Nah, kemudian Nah, kemudian Mekasme Wires lainnya adalah Induktif dan kapasitif Nah, induktif dan kapasitif ini Kalau dalam core antena Berada pada area Medan dekat Ya Nah, tergantung kepada Mana yang lebih dominan Apakah induktifnya Atau kapasitifnya Nah, kemudian Satu Kategori Mekanisme lainnya adalah Konduktif ya Jadi, mekanisme transfer Gang Besaran gangguan ini Dimungkinkan terjadi Melalui Media Solid ya Bisa penghantar ya Kawat Dan sejenisnya Nah, kita akan Membahas Secara lebih rinci Ya, mengenai Source Kemudian Popling Nah, dalam Jadi, ketika Kita Menjadi Expert MC Maka Kita menempatkan diri Seperti dokter Jadi, kita Ketika terjadi gangguan Maka kita Mengidentifikasi Sumber gangguannya Dari mana Terus Apa Apa yang Menjadi Sumber gangguannya Nah, kemudian Bagaimana Gangguan Besaran gangguan tersebut Itu sampai ke Victim Jadi, sebagaimana dokter Dokter harus Mendiagnosis Jenis Jenis penyakit Yang diterita oleh Pasiennya Kemudian Melakukan Pengobatan Di situ Nah, sebenarnya EMC bukan hanya Berbicara mengenai Aspek kuratif Ketika ada gangguan Maka Dilakukan Mitigasi Atau Seperti Firefighting Tapi juga Bisa Ketindakan Preventive Jadi Dalam Dan ini dilakukan Ketika proses Desain Jadi Seperti PCB Bagaimana Memastikan bahwa PCB yang kita Rancang Itu Memiliki emisi Sekecil Mungkin Baik Kita masuk Ke Sumber Noise Atau Gangguan Electromagnetik Atau Electromagnetik Interference Di sini Nah, secara Secara Apa Kategori 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 Sinyal Secara Sinyal Terbagi Dua Pertama Yang pertama Adalah Sumber Yang mengeluarkan Sinyal Gangguan Bersifat Kontinus Nah, yang kedua Adalah Sumber Yang mengeluarkan Sinyal Gangguan Yang sifatnya Transien Sesaat Nah, kita bisa Lihat di sini Berbagai macam Contoh Sumber Gangguan Atau Sumber Sumber Yang bisa Dianggap Menjadi Atau Sumber Emisi Yang memberikan Emisi Gangguan Sifatnya Kontinus Nah Bisa berupa Stasiun Broadcasting Dimana Kita tahu Stasiun ini Berfungsi untuk Menyebarkan Informasi Berupa Dengan Dengan Cara Broadcasting Omni-direksional Sinyal Sinyal Dan Dan Menempati Frekuensi Bandwidth Frekuensi Tertentu Nah Apabila Ada Peralatan Lain yang Bekerja Pada Bandwidth Tersebut Nah Bisa Jadi Bisa 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 Jadi Akan Terasa Sebagai Gangguan Pada Amplitude Tertentu Nah Kemudian Contoh Lainnya Adalah High Power Radar High Power Radar Nah Sebagaimana Kita tahu Dia memiliki Amplitude Yang sangat Tinggi Dengan Menempati Frekuensi Spektrum Frekuensi Tertentu Nah Tentu Saja Peralatan Yang Bekerja Dengan Frekuensi Di sekitar Frekuensi Tersebut Sedikit Banyak Akan Mengalami Gangguan Juga Kemudian Elektrik Motor Noise Ketika Motor Listrik Bekerja Maka Tentu Saja Akan Timbul Noise Yang Bisa Memberikan Emisi Secara Konduktif Bisa juga Secara Radiatif Kemudian Mobile Communication Yang lainnya Kemudian Computer Rectifier Nah Direktif Rectifier Kemudian Termasuk Juga Sistem Penyalaan Mobil Mission Mengeluarkan Noise Dengan Emisi Tentu Kemudian Di luar Angkasa Juga Ada Berbagai Macam Noise Yang Bisa Sampai Ke Bumi Bisa Dari Matahari Atau Kosmik Nah Gangguan Atau Sinyal Gangguan Yang Berasal Dari Berbagai Contoh Sumber Ini Itu Bisa Dianalisis Dengan Domain Frekuensi Nah Seperti Ini Kita Lihat Contoh Dari Ya Analisa Spektrum Frekuensi Untuk Menidentifikasi Pada Frekuensi Mana Apa Terjadi Spike Gitu Yang Pada 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 Kasus Tentu Bisa Jadi Itu Menlebihi Batas Imunitas Dari Peralatan Lain Atau Bisa Juga Melewati Batas Standar Yang Sudah Ditetapkan Nah Jadi Untuk Sekali lagi Untuk Sumber Gangguan Yang Sifatnya Kontinus Maka Kita Menganalisisnya Dengan Domain Frekuensi Nah Kemudian Yang Lainnya Adalah Sinyal Gangguan Yang Bersifat Transient Sesaat Seperti Kita Lihat Disini Kita Memiliki Sinyal Listrik 50 H Seperti Ini Ada Saat Saat Tertentu Dimana Ada Kejadian Tertentu Yang Memberikan Transient Disini Saat Atau Yang Sifatnya Impulsive Seperti Ini Atau Bisa Bers Seperti Ini Ini Bisa Datang Dari Induksi Petir Kita Lihat Induksi Petir Seperti Ini Bisa Bisa Secara Konduktif Nanti Atau Secara Radiatif Jadi Efek Spikenya Itu Menumpang Pada Sinyal Listrik Kita Atau Sinyal Elektronik Telekomunikasi Nah Kemudian Bisa Bisa Dari Nuklir Elektromagnetik Pals Disini Kita Lihat Bom Nuklir Diledakan Di 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 Atmosfer Kemudian Efek Ledakan Itu Akan Dirasakan Oleh Peralatan Elektromagnetik Di Bumi Sebagai Impulse Kemudian Bisa Bisa Juga Dari Volt Power Line Ketika Volt Ini Dirasakan Efek Impulsive Peralatan Kemudian Switch Dan Relay Yang Bekerja Berdasarkan Basic On-Off Itu Juga Memberikan Efek Spikes Kemudian Electric Welding Juga Sama Nah Ini Lebih Tidak Efek Spikenya Lebih Lebih Tidak Teratur Lebih Ke Burst Tidak Teratur Yang Tinggi Kemudian Bisa Juga Dari Ignition Noise Atau Electric Train Arking Di Jadi Arking Yang Terjadi Ketika Tidak Kereta Pantograf Dari Kereta Api Listrik Menyentuh Ke Catenary Linenya Memberikan Efek Arcing Itu Juga Dari Human Electrostatic Discharge Masuk Juga Dari Solar Flare Jadi Sumber Sumber Gangguan Sinyal Transient Sinyal gangguan yang bersifat Transient Ini bisa Dikarakterisasi Dengan Time Domain Jadi nanti Disitu akan Kita Lihat Berapa Parameter Karakteristiknya Bisa Bisa Berupa Magnitude Topic Kemudian Rise Time Impulse Width Dan Seterusnya Kita Lihat Juga Ini Contoh Salah Satu Contoh Sumber Sumber Emisi Elektromagnetik Yang bisa Dianggap Sebagai Gangguan Berupa Transmission Line Disini Kita Lihat Profile Dari Medan Elektrik Transmission Line 525 KV Jadi Kita Lihat Pada Tepat Di Sekitar Konduktornya Medan Elektriknya Ini Akan Sangat Tinggi Kemudian Menurun Berbanding Terbalik Dengan Jarak Menurun Semakin Jauh Semakin Turun Kita Bisa Merasakan Adanya Medan Elektrik Yang Ditimbulkan Oleh Tegangan Dari Transmission Lain Yang Yang Besarnya Tergantung Pada Tegangan Sistemnya Semakin Tinggi Tegangan Sistem Semakin Besar Intensitas Medan Elektriknya Kita Ada Sutet 500 KV Biasanya Kalau 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 Ukur Di bawah Andongannya Atau Mid Spun Atau Bagian Tengah Dari Kabel Itu Bisa Dirasakan Hingga 5 KV Per Meter Di sini Tapi Tergantung Dengan Cuaca Dan Kondisi Lain Nah Kemudian Juga Kita Lihat Beberapa Di sini Jadi Beberapa Sumber Atau Beberapa Beberapa Infrastruktur Elektromagnetik Yang Bisa Dianggap Sebagai Sumber Gangguan Dimana Di sini Contohnya Radio Amatir Dengan Power 500 Watt Pada Jarak 20 Meter Dia Dia Akan Memberikan Medan Listrik 8 Volt Per Meter Dengan Spektrum Hingga 7 Megahertz Nah Kemudian Contoh Lainnya BTS Ya Base Trans Ya BTS Ya BTS Mobile Communication Itu Dengan Dengan Power 250 Watt Dia Bekerja Dengan Spektrum Frekuensi Di 30 Sampai 470 Megahertz Memberikan Bisa Memberikan Medan Elektrik Sehingga 6 Volt Per Meter Gitu Pula Televisi Radio Ya Dengan Power Tertentu Pada Jarak Tertentu Dia Akan Memberikan Impact Gangguan Pada Spektrum Frekuensi Dan Juga Medan Elektrik Tertentu Jadi Pada Prinsipnya Semua Keralatan Yang Bekerja Atas Dasar Elektromagnetik Pasti Akan Mengeluarkan Emisi Besarannya Apa Tergantung Pada Apa Yang Mau Kita Lihat Kalau Disini Medan Listrik Dengan Spektrum Frekuensinya Nah Kemudian Juga Emisi Elektromagnetik Juga Terjadi Di Power Plain Disini Contoh Pada Jarak 30 0,3 Setengah 1 Ambil 1,5 Meter Dari Dari Bus Generator Dimana Mengalir 2,2 Kilo Amper Arus Itu Akan Terasa Medan Magnetik Mulai Dari 36 Sampai 6,5 Amper Per Meter Jadi Semakin Jauh Semakin Mendah Medan Magnetik Kemudian Trafo Disini Juga Motor Pompa Dan Terusnya Kemudian Di Kemudian Disini Transmission Line 400 KV Ini Tepat Di Midspan Bawah Midspan Ini Tergantung Kepada Besar Arus Yang Mengalir Dalamnya Terasa Medan Magnetik Hingga 10 Amper Per Meter Per Kilo Amper Arus Yang Mengalir Disitu Kemudian Switching Terus Switching Sama Memberikan Emisi Disini Medan Magnetik Kemudian Disini Kita Lihat Beberapa Peralatan Di Sekitar Kita Sekitar Kita Juga Memberikan Emisi Dengan Spektrum Frekuensi Masing-masing Disini Jadi Ini Mulai Dari Lampu Kemudian Computer Kemudian Peralatan Untuk Pemrograman Multiplexer Switch Relay Dan Seterusnya Semaksud Juga Disini Ada Corona Discharge Jadi Kita Tahu Di Sutet Sering Terjadi Corona Pada Kondisi Tertentu Corona Itu Memisikan Gangguan Radiatif Dengan Spektrum Frekuensi Disini Antara 100 Kilo Hert Sampai 10 Mega Hert Jadi Kalau Kita Memiliki Peralatan Elektromagnetik Yang Bukir Jadi Frekuensi Ini Akan Terasa Gangguannya Sedikit Banyak Vakum Cleaner Memiliki Emisi Mengeluarkan Emisi Sinyal Pada frekuensi Ini Kemudian Ke Antariksa Kita Lihat Berbagai Macam Objek Di Antariksa Sana Mengeluarkan Emisi Elektromagnetik Dengan Spektrum Frekuensi Ini Kemudian Dengan Besarannya Mungkin Relatif Kecil Yaitu DBB Per Segi Minus 200 Tapi Mulai Dari Aktivitas Solar Galaktik Termasuk Bulan Juga Mengeluarkan Gelombang Elektromagnetik Seperti ini Baik Kemudian Kita Kita Lihat Disini Beberapa Sumber Sumber Yang sifatnya Sumber Gangguan Yang sifatnya Impulsif Yang pertama Elektrostatik Discharge Jadi Elektrostatik Discharge Ini Mulai Menjadi Konsen Menjadi Perhatian Dunia Sejak Tahun 70-an Dimana Teknologi Mikroelektronik Mulai Berkembang Di situ Jadi Luahan Elektrostatik Ini Ternyata Bisa Membuat Terusak Komponen Mikroelektronik Yang Metabene Memiliki Immunitas Yang Sangat Rendah Jenis Gangguan Atau Efek Dari Akrostatik Ke Mikroelektronik Ini Bisa Sifatnya Laten Tidak Begitu Kelihatan Sini Atau Bisa Juga Katastropik Hingga Terbakar Tergantung Kepada Besaran Dari Static Distargenya Static Distargenya Dan Juga Immunitas Dari Komponen Tersebut Disini Kita Bisa Lihat Bagaimana Elektrostatik Pada Level Yang Sangat Mikro Ini Bisa Dilihat Sebagai Traying Proses Traying Nah Jadi Elektrostatik Ini Efeknya Mungkin pernah Kita rasakan Ketika kita Memegang Gagang Pintu Terasa Efek Soknya Disitu Tentu Saja Elektrostatik Yang ada Pada Tubuh Kita Dijenerate Melalui Sebuah Proses Ada Beberapa Proses Pembangkitan Elektrostatik Nah Diantaranya Adalah Gesekan Jadi Disini Ada Gesekan Antara Dua Material Yaitu Sepatu Kita Dengan Karpet Dimana Keduanya Memiliki Sepat Tribo Elektrik Yang Berbeda Dimana Kalau kita Lihat Disini Sepatu Kita Ini Lebih Positif Lebih Mudah Dimuatin Oleh Oleh Muatan Positif Sedangkan Karpet Ini Negatif Sehingga Semakin Lama Kita Berjalan Semakin Banyak Gesekan Atau Sentuhan Dari Kedua Dua Material Beda Tribo Elektrik Ini Maka Makin Banyak Muatan Yang Ada Di Tubuh Kita Sehingga Suatu Saat Tentu Itu Akan Discharge Dalam Elektrostatik Discharge Ada Kasus Seperti Ini Contohnya Atau Bisa Seperti Ini Nah Kita Bisa Lihat Disini Bagaimana Ilustrasi Dari Elektrostatik Discharge Dimana Kita Lihat Disini Ujung Jari Kita Pada Jarak Tertentu Dari Disini Dari Chip Itu Akan Terjadi Discharge Akan Terjadi Breakdown Di Udara Sedemikian Sehingga Arus Discharge Akan Mengalir Melewati Chip Menurut Grounding Tentu Saja Ketika Terjadi Discharge Maka Ada Dua Mekanisme Popling Disini Sebenarnya Pertama Konduktif Jadi Dimana Arus Gangguan Itu Yang Berasal Dari Akrostatik Discharge Itu Mengalir Seperti Ini Yang Kedua Adalah Radiatif Jadi Akan Jadi Ketika Discharge Maka Akan Ada Emisi Medan Yang Keluar Akibat Proses Discharge Tersebut Seperti Ini Kita Lihat Jadi Bisa Proses Sumber Radiatif Bisa Berasal Dari Sini Atau Bisa Juga Berasal Dari Aliran Arus Discharge Elektrostatik Kita Tahu Ketika Arus Mengalir Maka Timbul Medan Magnetik Dimana Ketika Medan Magnetik Tersebut Flux Menemui Loops Kalau Loops Terbuka Akan Diinduksikan Disini Tegangan Gangguan Tegangan Tambahan Atau Tegangan Yang Dianggap Gangguan Oleh IC Kalau Misalkan Arusnya Sangat Besar Kemudian Loops Sangat Besar Bisa Jadi Tegangan Gangguan Yang Diinduksikan Di Ujung Loop Dimana Disini Attach IC Itu Bisa Besar IC Bisa Jadi Mengalami Bisa Resak Bagaimana Bentuk Dari Ruahan Arus Ruahannya Dari Elektrostatic Discharge Kita Bisa Lihat Bentuknya Impalsif Bentuknya Macam Macam Kalau Elektrostatik Berasal Dari Manusia Terunjuk Manusia Biasanya Ada Dua Spike Jadi Kita Lihat Disini Spike Yang pertama Adalah Ini Dimana Ini Muncul Dari Muatan Yang Berada Di Ujung Jari Terus Kita Tangan Jadi Cepat Sekali Kemudian Menyusul Spike Yang kedua Ini Elektrostatic Dari Tubuh Tubuhnya Dan Waktunya Sangat Cepat Nanosecond Nanosecond Meskipun Harusnya Mungkin Relatif Ya Relatif Kalau Dari Kacamata Kita Harusnya Mungkin Relatif Kecil Tapi Dari Kacamata Mikro Prosesor Ini Relatif Besar Jadi Bisa Merusak Mikro Elektronik Kemudian Nanti Dari Fenomena Ini Akan Dibuat Model Untuk Dilakukan Jadi Pemodelan Discharge Untuk Mengerate Arus Seperti ini Maka Kita Buat Model Discharge RC Seperti ini Nah Kemudian Dari Tentu saja Kita bisa Analisis Dengan Domain Waktu Dulu Disini Kita Karakterisasi Peak Arus Puncak Disini 40 Amper Kemudian Rise Time Rise Time Itu Didefinisikan Bisa 0 Sampai 100 100% Puncak Atau Bisa Juga 10 Sampai 90% Nah Disini Kita Lihat Sekitar 5 Nanosecond Bisa 1 Sampai 5 Nanosecond Sangat Cepat Kemudian Karakter Parameter Lainnya Adalah Fals Width Jadi Lebar Pulsat Lebar Pulsat Dari Arusnya Bisa Didefinisikan 50% Anggaplah 50% Dari 40 Amper Disini 20 Amper Disini Kemudian Kita Tarik Ketemu Lagi Disini Nah Inilah Lebar Pulsat Nya Disini Ada Definisi Lainnya Dari Ini Sampai Sekian Persen Mungkin Tapi Yang Paling Banyak Dipakai 50% Biasanya Sebagaimana Mau Pertawa Di Tes Impulse Biasanya Didefinisikan Impulse Itu Berdasarkan FaceTime Dan Pulse Suite Misalkan 5 Nanosecond 100 Nanosecond Berarti Impulse Itu Akan Disediakan Oleh Alat Uji Menguji Peralatan Kita Nah Kemudian Dari Kacamata Kacamata Frequensi Kita Lihat Bahwa Arus Impulse Ini Memiliki Spektrum Frequensi Yang Cukup Lebar Cukup Lebar Jadi Dan Sifatnya Kontinus Jadi Kalau kita Buat Puye Buat Analisis Puye Untuk Sinyal Impulse Ini Maka Kita Akan Mendapatkan Spectral Density Seperti Ini Nah Untuk Mudah Untuk Mudahnya Berapa Bandwidth Berapa Lebar Spektrum Yang Dikandung Oleh Sinyal Ini Atau Ditempati Oleh Sinyal Ini Ambil Aja Berbanding Terbalik Dengan Rise Time Jadi Sekali lagi Bahwa Bandwidth Atau Lebar Pulsah Yang Ditempati Oleh Sinyal Impulse Ini Itu Berbanding Terbalik Dengan Rise Time Disini Anggap 1 Nanosecond Maka Bandwidth Itu Sekitar 1 Per 1 Nanosecond Atau 1 Giga 1 Giga Hertz Sekitar 1 Giga Hertz Jadi Apa Bisa Dibayangkan Ketika Terjadi Impulse Seperti Ini Maka Dia Dia Akan Mengeluarkan Emisi Dengan Pencakupan Frekuensi Itu Sampai 1 Giga Hertz Artinya Semua Peralatan Yang Bekerja Dengan Frekuensi Sampai 1 Giga Hertz Itu Berpotensi Terkena Gengguan Tapi Padahal Dikembalikan Lagi Kepada Imunitas Dari Peralatan Lainnya Jadi Untuk Peralatan A Yang Imunitasnya Tinggi Mungkin Elektrostat Distas Ini Tidak Dianggap Sebagai Gangguan Tapi Untuk Peralatan B Yang Imunitasnya Sangat Rendah Bisa Jadi Terasa Sebagai Gangguan Nah Tadi Sudah Disampaikan Mengenai Triboelektrik Sifat Triboelektrik Jadi Sifat Muatan Untuk Dia Untuk Dimuati Oleh Sifat Material Untuk Menampung Muatan Ada Yang Ada Yang Muatan Material Yang Secara Tiba Elektrik Lebih Suka Tercenderung Untuk Dimuati Apa Dimuati Kemuatan Positif Dari Udara Kemudian Tangan Manusia Sini Ada Rambut Manusia Nilon Wool Dan Selepas Kemudian Batu Amber Kemudian Sampai Ini Negatif Jadi Makin Kesini Makin Kebawah Makin Negatif Jadi Seperti Teflon Ini Cenderung Untuk Menampung Muatan Negatif Dibandingkan Udara Atau Tangan Manusia Nah Proses Lepasnya Muatan Menjadi Muatan Statik Ini Bisa Terjadi Karena Gesekan Atau Pertemuan Kontak Antara Dua Material Dengan Perbedaan Sifat Tribaelektrik Jadi Kalau Teflon Ketemu Dengan Tangan Manusia Ini Ini Senderung Lebih Mudah Lepas Muatan Dari Dua Sisi Dua Material Tersebut Jadi Kita bisa Lihat Misalkan Di sini Material A Material B Setelah Kontak Maka Ada Muatan Dari Material A Yang Lepas Ditampau Wale Material B Yang Relatif Negatif Secara Tribaelektrik Nah Jadi Proses Munculnya Muatan Statik Itu Bisa Karena Kontak Dua Material Yang Tribaelektrik Berbeda Atau Bisa Juga Karena Proses Induksi Medan Di sini Jadi Kita Bisa Lihat Material Material Ini Dimana Muatannya Terpisah Di sini Negatif Jadi Positif Dan Negatif Terpisah Nah Kemudian Tadi Sampaikan Tentang Isu Elektrostatic Discharge Itu Muncul Ketika Muncul Tahun 70-an Terutama Di industri Mikro Elektronik Yang Sangat Sensitif Imunitas Rendah Nah Di Indonesia Sendiri Kita Relatif Jarang Dengar Kasus Elektrostatic Disas Ini Ini Terkait Dengan Kelombaban Udara Di Eropa Sering Menjadi Isu Karena Kelombaban Udaranya Relatif Rendah Sekitar 40% Kalau Indonesia 60% Ke atas Jadi Kita bisa Lihat Disini Tegangan Pemuatan Berbanding lurus Juga Dengan Jumlah Muatan Elektrostatik Ini Cenderung Menurun Baik Disini Ada Dari Material Sintetik Wul Maupun Antistatik Disini Semakin Menurun Dengan Meningkat Meningkatnya Kelembaban Udara Sekali lagi Semakin Tinggi Kelembaban Udara Sekitarnya Maka Proses Rekombinasi Dari Muatan Statik Di permukaan Di udara Proses Rekombinasi Makin Besar Sehingga Memperkecil Jumlah Muatan Statik Tersendiri Nanti Dalam Pemodelan Ini ada Beberapa Model Static Discharge Jadi Bergantung Dari Proses Apa Ya Proses Generation Pertama Ada HBM Human Body Model Dimana Elektrostatik Dimana disini Model Elektrostatik Dari Manusia Kemudian Discharge Dia Seperti ini Kalau kita Lihat Nah ini Mungkin Lebih mudah Nah Disini HBM Memiliki Model Statik Seperti ini Autosatik Discharge Seperti ini Kemudian Ada juga Model CDM Seperti ini CDM itu Proses Luahan Dari Device Yang Kalau HBM Ini Human Body Yang Dicarge Atau Yang Bermuatan Kalau Ini Device Yang Bermuatan Kemudian Dia Dicarge Ke Device Lainnya Gitu 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 Dia Dia Akan Menggenerate Luahan Dengan Bentuk Sinyal Seperti Ini Nah Satu Lagi Machine Model Jadi Sebenarnya Bersama Dengan Device Di Ini Di sini Lebih Fokus Kepada Objek Khusus Yaitu Mesin Dimana Proses Discharge Ini Mengikuti Sinyal Seperti Ini Gitu Nah Untuk Mengenerate Sinyal Discharge Seperti Ini Maka Ada Berbagai Model Rangkaian Yang Bisa Dirangkai Seperti Ini Itu Dibahas Lebih Lanjut Mungkin Dites Teknik Kemudian Baik Kemudian Sumber Lainnya Adalah Nuklir Elektromagnetik Pals Nah Bayangin Kita Kalau Nuklir Itu Bom Bom Nuklir Dimana Secara Fisik Ledakan Efektif Ledakannya Luar Biasa Kita Ingat Hiroshima Dan Nagasaki Nah Ternyata Ketika Nuklir Meledak Maka Ada Elektromagnetik Shockwave Yang keluar Dari Mekanisme Detonasi Nuklir Jadi Selain Plas Kemudian Radiasi Nuklir Panas Juga Ada Disini Radioaktif Yang Inisiasi Medan Elektromagnetik Biasanya Terjadi Di Atas Artinya Kalau Kita Lihat Disini Beberapa Jenis Nuklir Elektromagnetik Pals Ada Yang Diledakannya Di Bawah Di Permukaan Surface Surface Burst Ini Dengan Altitude Di Bawah 2 Kilo Di Anggap Di Sekitar Permukaan Dimana Akan Memproduksi Elektromagnetik Yang Mirip Dengan Lightning Kemudian Ada Airbus Kalau Diledakkan Di Atas 2 Kilometer Nah Kemudian Tentu saja Dua ini Jarang Terjadi Sekarang Yang Sering Atau Yang Mungkin Dilakukan Orang Karena Orang Juga Tidak Bisa Merdeteksi Yaitu Yang HEM Ini High Altitude Electromagnetic Pulse Dimana Diledakkan Jauh Di Atas Atmosfer Sekitar 40 Kilometer Nah Kira-kira Seperti ini Kalau dilihat Dari Bawah Jadi Ledakannya Masih Terlihat Dari Bawah Dan Kita Lihat Bagaimana Mekanisme Bom Nuklir Yang Mengeluarkan Efek Shockwave Dari Impulse Dari Elektromagnetik Jadi Jadi Ini sebenarnya Gambar HEM Yang dilakukan Oleh Amerika Dulu Namanya Starfish Prime Ini cukup Terkenal Jadi bagaimana Bom nuklir Itu Diledakkan Diledakkan Ketinggian Sekitar 40 Kilometer Kata 100 Kilometer Contoh Disini Kemudian Disini Kita Lihat Sebagian Energi Dari Bom nuklir Ini Akan Keluar Melalui Sinar Gamma Sinar Gamma Sinar Gamma Ini Nanti Akan Yang Menuju Ke arah Bumi Nanti Akan Ketemu Dengan Dengan Lapisan Ion Nospir Dimana Disitu Kita Lihat Sinar Gamma Akan Menumbuk Muatan Muatan Yang Berada Di Ion Sve Tersebut Sehingga Akan Membuat Efek Compton Efek Compton Membuat Muatan Akan Bergerak Secara Dinamis Dan Pada Gilirannya Akan Memberikan Emisi Elektromagnetik Ke Arah Bumi Dengan Kalau Kita Lihat Ini Apa Akan Keluar Elektromagnetik Pulse Yang Bisa Mencapai Medan Elektrik Sampai 50 KV Per Meter Secara Dalam Waktu Kita Lihat Disini Nanosecond Jadi 50 KV Per Meter Magnitude Kemudian Waktu Munculnya Fals Widenya Itu Sekitar Orde Nanosecond Sangat Cepat Seperti Itu Nah Kemudian Kita Lihat Efeknya Sangat Sangat Besar Sangat Luas Jadi Kalau kita Lihat disini Bisa Bisa Mencapai Area 3000 Kilometer 3000 Kilometer Jadi Dan ini Dirasakan Oleh Semua Peralatan Elektromagnetik Yang berada Di Permukaan Bumi Pada saat Bom nuklein Diledakan Jadi Membuat Sistem Function Listrik Mati Seterusnya Jadi Di Jaman Daerah Modern Ini Bom Nukleir Itu bisa Digunakan Dalam Untuk Mematikan Aktivitas Kehidupan Manusia Cukup Dengan Satu Ledakan Maka Listrik Komunikasi Banking Semua Akan Mati Jadi Bisa dibayangkan Bagaimana Bisa Menjadi Kiamat Sendiri Karena Orang Sudah Sangat Tergantung Pada Perluatan Elektromagnetik Dan Efeknya Sangat Luas Jadi Satu Amerika Bisa Kena Dengan Satu Ledakan Bom Nukleir Di Ekstratosfer Nah Kemudian Sinyal Yang Diemisikan Kita Lihat Berbentuk Impalsif Dengan Magnitude Yang Sangat Tinggi Seperti Elektrostatic Disas Tapi Periode Durasinya Mirip Elektrostatic Disas Tapi Amplitude Sangat Tinggi Kalau Kita Lihat Dari Kacamata Frekuensi Maka Bandwidth Sangat Lebar Sampai 1 Giga Hats Mirip Dengan Elektrostatic Disas Tapi Dalam Skala Skala Yang Sangat Besar Ini Gembaran Energi Yang Dikandung Sinyal Impals Dari Bom Nuklear Kemudian Contoh Ketiga Dari Emisi Sumber Yang Memorikan Emisi Sifatnya Impals Yaitu Lightning Towing Sama Mulai Dikenal Secara Sientifik Ketika Benjamin Franklin Melakukan Cobaan Layang-layang Yang sangat Terkenal Ketika Layang-layang Dinaikan Kemudian Ternyata Dengan Benang yang Sifatnya Konduktif Terasa Agak Smooth Dirasakan Induksinya Oleh Benjamin Franklin Nah Kalau Kita Lihat Ya Secara Filosofi Sebenarnya Sientifik Lightning Ini Sebenarnya Proses Alam Untuk Menjaga Kestimbangan Muatan Muatan Di Bumi Bagaimana Hujan Itu Proses Alam Membalancing Air Jadi Kita Kita Bisa Memodalkan Bumi Ini Sebagai Atmosfer Sebagai Kapasitor Bola Kapasitor Dimana Kita Lihat Pada Waktu Tentu Pada Satu Muatan Itu Dipertukarkan Antara Langit Dan Bumi Seperti Ini Nah Karena Ada Muatan Di Antara Keduanya Maka Terasa Medan Elektrik Bisa Diukur Medan Elektrik Alam Yang Dijenerate Dari Adanya Muatan Tersebut Pada Saat Cuaca Baik Kita Bisa Ngukur Tergantung Kondisi Posisi Dan Seterusnya Disini Bisa Sampai 300 Volt Per Meter Kemudian Nah Tapi Pada Kemudian Untuk Medan Medan Elektrik Untuk Medan Magnetik Ini Ini Dari Geomagnetik Ini Akan Terasa Sepuluhan Mikrotesla Pada Kondisi Normal Nah Kemudian Kemudian Kembali Lagi Petir Pada Saat Terjadi Petir Maka Ketika Komulonimus Awan Komulonimus Sangat Masif Medan Elektrik Sangat Masif Sampai 30 KV Per Meter Jadi Kita 6x Sutep Untungnya Tidak Tidak Kontinus Hanya Saat Terjadinya Awan tersebut Nah Kemudian Alis Cara Alami Kita Lihat Petir Yang Merupakan Proses Rekombinasi Sebenarnya Di Alam Di Sini Pertukarkan Bisa Antar Antar Sel Bisa Di Dalam Cloud Atau Bisa Juga Dalam Awan Atau Bisa Juga Antar Awan Jadi Kalau Kita Melihat Komulonimus Itu Sebenarnya Berisi Banyak Kluster Kluster Atau Sel Sel Muatan Bisa Positif Bisa Negatif Pada Jarak Tertentu Kondisi Tertentu Muatan Di Antara Sel Sel Atau Kluster Dengan Muatan Berbeda Akan Di Pertukarkan Terjadilah Petir Dalam Awan Seperti Ini Atau Juga Antar Awan Dan Ini Volumenya 80% Dari Petir Yang Terjadi Di Alam Jadi Mayoritas Petir Terjadi Di Awan Dalam Awan Atau Antara Awan Atau Di Langit Nah 20% Itu Dipertukarkan Dengan Bumi Itu Bisa Dari Atas Apa Bisa Dari Petir Ke Apa Awan Ke Bumi Atau Bumi Ke Awan Banyakan Dari Awan Ke Bumi Bisa Petir Positif Bisa Petir Negatif Bisa Dipelajari Mungkin Di Kesempatan Yang Lain Lebih Detil Nah Yang Menjadi Consen Kita Sebenarnya Ketika Petir Tersebut Mengenai Fasilitas Elektromagnetik Kita Jadi Kita Lihat Di Sini Bagaimana Petir Menyambar Transmission Lain Nah Ini Efeknya Terasa Oleh Semua Peralatan Elektromagnetik Yang Terhukung Ke Transmission Lain Ini Atau Bisa Juga Bisa Juga Kalau Kalau Yang Ini Efeknya Samaran Langsung Bisa Juga Efek Petir Yang Tidak Langsung Jadi Petir Menyambar Bumi Kemudian Disini Terjadi Kenaikan Tegangan Kenaikan Tegangan Kenaikan Tegangan Itu Nanti Akan Dirasakan Padahal Ini Oleh Peralatan Yang Menggunakan Bumi Sebagai Referensi Pentanahan Nah Sama Seperti Elektrostatik Bisas Elektromagnetik Nuklir Elektromagnetik Pals Bentuk Sinyal Dari Petir Seperti Ini Impulsive Yang Membedakan Tentu Saja Durasinya Ini Microsecond Jadi Lebih Lama Daripada Yang Sebelumnya Nah Kita Lihat Secara Sederhana Modelnya Seperti Ini Sama Seperti Sebelumnya Dimana Rise Time Nya Adalah 2 Microsecond Kemudian Disini Pals Width Dianggap 40 Microsecond Jadi Disini Definisinya Dari Nol Waktu Nol Sampai Sinyal Mencapai 50% Ada Definisi 50% Diambil Dari Sini Dari Mencapai 50% Kemudian Kembali 50% Nah Kalau disini Dari Nol Sampai 50% Sedangkan Kalau disini Rise Time-nya Dari Nol Sampai 100 Nah Kemudian Dari Sisi Kacamata Spektrum Satu Jadi Bandwidth Banding terbalik Dengan Rise Time Jadi Rise Time-nya Anggap saja 1 Microsecond Berarti 1 Berarti Bandwidth-nya 1 Per 1 Microsecond Berarti Sekitar Mega 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 Hertz Jadi Inilah Bandwidth Yang Mengandung Energi Dari Sinyal Impulsive Petir Sampai 1 Mega 1 Mega Hertz Pada Kenyataannya Bentuknya Tentu saja Bisa berbagai macam Ini yang Terrekam Kira-kira Seperti ini Bentuknya Kemudian Efek Negatif Seperti Sebelumnya Diperlihatkan Jadi Petir Pada Jaringan listrik Pada Supply listrik Kita itu Akan Menumpang Seperti ini Jadi Ini yang harus kita Hilangkan Ini bisa merusak Komponen kita Komponen peralatan kita Jadi Ini lightning Baik Nah Jadi Kalau kita lihat Karakterisasi Petir Ketika menyambar Ada Single strike Ada juga Single strike Di Di Diikuti dengan Multiple strike Seperti ini Ini Berapa Contoh Recordnya Jadi Nah Di sini Jadi Ketika Terjadi Discharge Atau petir Dari petir Maka Kita bisa Merekam Karakterisasi Discharge Dengan Gelombang radio Atau Gelombang radio Yang digenerate Oleh Muatan Statik Dari petir Kita lihat Ini yang terekam Ini Contoh Ketika petir Terjadi di awan Seperti ini Kemudian Ini Ketika Terjadi Apa Cloud to earth Jadi awan ke bumi Ada yang seperti ini Bentuknya Ada juga yang Subsequennya Seperti ini Nah Sehingga Ya Scientist Membuat Semacam Pemodelan Untuk Berbagai macam Jenis strike Dari petir Nah Kemudian Kalau kita bandingkan Dari ketiga jenis Elektromagnetik Pulse Di sini Di sini Ada NEM Di mana Nah Di mana Ketika Di mana NEM Nuklear Elektromagnetik Pulse Ini lebih Lebar Kalau di hitungan Ini Karena Rise time-nya Adalah 5 nanosecond Rise time-nya 5 nanosecond Sedangkan Lightning Atau LEM Lightning Elektromagnetik Pulse Ini mikro 10 microsecond Jadi di sini Kemudian Ini parameter Karakteristik Dari Impulse Ya Sinyal impulse Kedua Keduanya ya Nuklear Dan Petir Oke Sekali lagi Ini rise time-nya Dari 0 Sampai Di sini Dari 10% Sampai 90% Definisinya ya Karena 10 Sampai 90 Ini Relatif Linear ya Konstruksi dari Sinyalnya Sehingga Diambil Range ini 10 microsecond Untuk petir 5 nanosecond Untuk nuklear Kemudian Di sini ada Tau Di sini Tau Ini definisi Falsuit Dari 0 Sampai Mencapai 50% Di sini Mewakili Lebar Dari Pulsak Sinyal Ini Untuk Petir Untuk Petir Di sini ada F1 F2 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 Ini Berbanding terbalik Dengan TR Ada rumusnya Dibagi Terbalik Terus dibagi Lagi oleh Pi Oleh 3,14 Kalau secara Eksan Jadi F2 Ini rumusnya 1 Per Pi Kali TR Atau Seperti R Dibagi Lagi Sama Pi Jadi Makin Cepat Makin Kecil Rise Timenya Berarti Makin Tajam Makin Lebar Bandwidth Sedangkan F1 Ini Mengacu Kepada Ini Berbanding Terbalik Dengan Falsuit Dengan Tau Jadi Ini Sepertau Dibagi Lagi Artinya Dengan Parameter Sebut Akan Terbentuk Pendekatan Atau Envelope Dari Spektrum Sinyal Impulse Baik Kemudian Disini Ada A Ada A Ada B Ini Peak 100 KA Contohnya Ini 100 Kilo Amper Untuk Lightning Clear 50 Kilo Ini B Ini Density Amplitude Dibagi Hertz Baik Itu Source Kemudian Coffling Kita Bisa Jadi Bagaimana Mekanisme Besaran Gangguan Tersebut Yang Berasal Dari Source Sampai Ke Victim Disini Bisa Melalui Berbagai Macam Mekanisme Ada Radiated Ada Conductive Radiated Sendiri Ini Akan Dibagi Bagi Disini Bisa Dari Cacamata Emission Jadi Keluar Atau Susceptibility Masuk Kemudian Conductive Juga Sama Jadi Nanti Kembagian Ini Tergantung Pada Aplikasinya Kemudian Transient Sotologi Transient Transient Disini Tadi Sudah Disampaikan Ini Model Yang Paling Terkenal Dari Wikipedia Diadopsi Ini Kurang Pas Sebenarnya Baik Jadi Pertama Kita Terus Mengenali Besaran Elektromagnetik Yang Secara Fisik Mengganggu Victim Bisa Berupa Parameter Elektrik Bisa Berupa Tegangan Arus Kemudian Daya Kemudian Bisa Juga Berupa Medan Elektrik Medan Medan Elektrik Medan Magnetik Atau Medan Elektromagnetik Secara Bentuk Ini Bisa Bentuknya Sinusoidal Bisa Berupa Pulse Seperti Ini Repetitive Continuous Dimana Kalau kita Lihat Secara Frekuensi Ini Bersifat Small Bandwidth Berbeda Dengan Impulsive Transient Bentuknya Bisa Seperti Ini Atau Bisa Juga Ada Osilasinya Seperti Ini Kalau kita Lihat Dari Kacamata Prevensi Ini Memiliki Bandwidth Yang Sangat Lebar Baik Nah Kemudian Kita Coba Sedikit Masuk Ke Perhitungan Ya Karena Dari Parameter Ini Kita Akan Bisa Mendefinisikan Jenis Mitigasi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Memperkecil Efek Emisi Gangguan Yang Pertama Adalah Kawat Yang Pertama Kopling Galpanik Kopling Galpanik Ini Terjadi Karena Terhubungnya Sumber Gangguan Dengan Victim Dengan Media Kawat Solid Nah Disini Modelnya Kita Lihat Ini Ada Ini Ada Satu Dan Dua Disini Satu Ini Mewakili Source Dua Ini Kopling Disini Kita Lihat Bagaimana Satu Source Dan Victim Gimana Source Dan Victim Ini Terhubung Secara Konduktif Secara Galvanik Kalau Kita Lihat Disini Kita Bisa Melihat Ketika Terjadi Apa Terjadi Sebuah Mekanisme Disini Dimana Ada L Ada R Disini Kemudian Arus Mengalir Kita Tahu Ketika Arus Mengalir Maka Akan Ada Drop Tegangan Disini Di antara Dua Probe Ini Dimana Besarnya Adalah I Kali R Ditambah Kalau Misalkan I Ini Transient Atau Berubah Terhadap Waktu Maka Perubahan Terhadap Waktu Itu Ketika Dikali Itu D I Per DT Ketika Dikalikan L Maka Timbun Tegangan Tambahan Tegangan Juga Sehingga Totalnya Ketika Ada Arus Yang Ber Ber Dinamik Terhadap Waktu Ketemu R Akan Mendrop Tegangan I Kali R Ketemu L Akan Mendrop Tegangan L Kali DI Per DT Sehingga Totalnya Adalah Ini Nah Drop Tegangan Disini Akan Dirasakan Sebagai Gangguan Disini ST Itu Storung Bahasa Jerman Jadi Apa Tegangan Gangguan Dirasakan Jadi Tegangan Disini Akan Dirasakan Oleh Victim Sebagai WST Disini Ini Sesuatu Yang Tidak Diringkan Nah Kemudian Nah Kemudian Kopling Lainnya Itu Ada Kapasitif Induktif Radiatif Nah Sebagaimana Disampaikan Kemarin Untuk Memedakan Kapasitif Induktif Dengan Radiatif Ini Tergantung Bepada Jarak Elektrik Dari Victim Ke Sumber Kalau Kita Belajar Antena Dulu Ada Medan Dekat Medan Jauh Jadi Kalau Medan Dekat Itu Berarti Jarak Elektrik Dekat Nah Di Kapasitif Apa Koplingnya Bisa Terjadi Secara Kapasitif Atau Induktif Segantung Sumber Sedangkan Kalau Di Medan Jauh Dimana Jarak Elektrik Antara Victim Dengan Sumber Atau Ketika Victimnya Berada Di Medan Jauh Atau Jauh Secara Elektrik Dari Sumber Maka Koplingnya Akan Terjadi Secara Radiatif Nah Kembali Ke Kapasitif Induktif Kita Lihat Disini Ini Ada Ini Satu Sumber Dua Victim Dua Victim Nah Ketika Kopling Kapasitif Terjadi Ketika Ada Perubahan Tegangan Perubahan Tegangan Di Sumber Di Sumber Nah Disini Bentuknya Dua Per Dt Nah Kemudian Antara Satu Dan Dua Ini Ada Stray Capasitans Yaitu C12 Nah Sehingga Ketika Tegangan Dinamik Ada Stray Capasitans Maka Seolah Ada Arus Yang Mengalir Arus Yang Mengalir Akibat C Kali Dv Per Dt Nah Kemudian Akan Menjadi Drop Tegangan Ketika Melalui R Sehingga Timbulah Ust Jadi Tegangan Gangguan Yang Dirasakan Oleh Dua Akibat Interaksinya Dengan Satu Gitu Nah Kemudian Kalau kapasitif Tadi Diakibatkan oleh Perubahan Tegangan Di Sumber Sedang Induktif Ini Diakibatkan oleh Adanya Medan Adanya Arus Dinamik Di Per Dt Lewat Di Apa Yang terjadi Di sumber Kemudian Menimbulkan Medan Magnetik Dimana Medan Magnetik Akan Masuk Ke Loop Di Sini Open Loop Yang Dipunyai Oleh Victim Jadi Victimnya Open Loop Demikian Sehingga Nanti Akan Akan Di Induksikan Sini Tegangan Gangguan Di Dua Dimana Besarnya Adalah Perubahan Arus Di Satu D Dt Dikali Dengan Kupeling Magnetik Disini Nah Ini Oke Kemudian Terakhir Radiatif Disini Nah Kita Bisa Melihat Sumber Gangguan Yaitu Satu Ini Sebagai Antena Dimana Antena ini Akan Mengulakan Emisi Radiatif Dimana Elektrik Dan Magnetik Tidak Bisa Dipisahkan Berbeda Kalau Di Medan Dekat Elektrik Dan Magnetik Bisa Dipisahkan Sedangkan Kalau Di Medan Jauh Tidak Nah Kemudian Jadi Radiasinya Nanti Akan Ditangkap Oleh Ya Oleh Victim Ya Gitu Oleh Victim Jadi Jadi Energi Radiatifnya Nanti Akan Dikonfresi Disini Menjadi Arus Menjadi Arus Nanti Efek I Jadi Nah Yang Jadi Medan Medan Elektromagnetiknya Yang menggunakan H Kemudian Bisa Diamil E atau H Dia akan Diterima E Sepertinya Oleh Ini Ini Nanti Akan Jadi Medan Elektromagnetiknya Akan Dikonfresi Nanti Berubah Menjadi Tegangan Ya Nah Tegangan Gangguan Yang Diakibatkan oleh Penerimaan Radiatif Ya Dari Emisi Itu Akan Ya Akan Dirasakan Sebagai Gangguan Oleh Victim Seperti Ini Baik Ya Ini Kita Lihat Ya Disini Ini Ada Tambahan Ketika Ini ada WLN Bain Flusung Jadi Kalau Kalau Ini Medan Kalau Ini Apa Medan Elektromagnetik Wireless Kalau Ini Terjadi Di Transmission Line Transmission Line Baik Tapi Biasanya Empat Ini Yang Sering Dibahas Ya Baik Ini Ini contoh-contoh Ya Contoh Rangkaian Yang Atau Contoh Mekanisme Copling Misalkan Ini Ada Rangkaian Satu Rangkaian Dua Rangkaian Satu Ini Dianggap Ini Adalah Sebagai Sumber Gangguan Dimana Mengalir Arus Di Satu Tidak Muncul Pak Deni Share Screen Kok Ganti Ada Yang Dari Lain Nah Pak Deni Ini Ada Pak Henry Pak Henry Kok Share Screen Ya Pak Henry Share Screen Di Dimatikan Sudah Pak Silahkan Sudah Pak Tapi Anunya Belum Materinya Belum Yang Ini Ya Sudah Baik Bergerak Baik Ini Contoh Bagaimana Mekanosis Kokling Bisa Dijelaskan Yang Pertama Kokling Galvanis Disini Kita Lihat Ada Dua Rangkaian Di Rangkaian Pertama Di Rangkaian Satu Dan Dua Ini Terhubung Secara Solid Saya Wired Dan Ada Impedansi Disini Ketika Ada Arus Yang Mengalir Di Rangkaian Satu Maka Arus Tersebut Akan Melalui Impedansi Bersama Disini Dimana Akan Timbul Drop Tegangan Disini Drop Tegangan Disini Itu Akan Dianggap Sebagai Gengguan Oleh Rangkaian Dua Jadi Sekali lagi Coving Galvanis Terjadi Karena Ada Impedansi Bersama Ini Terjadi Disini Ketika Ada Berapa Unit Peralatan Kita Dicatu Dengan Satu Daya Yang Sama Kita Tahu Dalam Konfigurasi Seperti Ini Berarti Unit Satu Dan Unit Dua Ini Memiliki Impedansi Bersama Disini Dari Kabel Power Supply Artinya Ketika Unit Satu Meng Mengeluarkan Arus Mungkin Jadi Mengeluarkan Arus Yang Kesini Maka Arus Yang Dikeluarkan Oleh Unit Satu Ini Sedikit Banyak Akan Menggang Akan Akan Dirasakan Akan Menurutkan Drop Tegangan Dan Akan Dirasakan Oleh Gangguan Unit Dua Kemudian Contoh 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 Lainnya Adalah Ketika 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 Disini Ada Apa Jadi Ketika Tanah Ini Menghubungkan Antara Satu Dan Dua Jadi Jadi Disini Kita Kita Lihat Dua Peralatan Ini Di Grounding Masing-masing Nah Secara Kasat Mata Tidak Atau Secara Elektrik Dia akan Membentuk Sebuah Loop Sebenarnya Disini Sebuah Loop Artinya Ketika Terjadi Ketika Ada Ada Induksi Jadi Ada Induksi Magnetik Nah Datang Kesini Dia akan Melihat Rangkaian Antara Satu Dan Dua Ini Membentuk Loop Dengan Adanya Pentanan Seperti Ini Pentanan Seperti Ini Jadi Jadi Loop Tertutup Ini Akan Memberikan Arus Gangguan Arus Gangguan Jadi Atau Bisa Juga Atau Bisa Juga Terjadi Misalkan Kenaikan Di Satu Pentanan Satu Jadi Satu Sehingga Terjadilah Perbedaan Tegangan Antara Referensi Satu Dan Dua Nah Akibatnya Terjadi Juga Arus Gangguan Di Situ Jadi Ini Menjadi Salah Satu Objek Dalam EMC Jadi Bagaimana Grounding Ini Tidak Mengakibatkan Adanya Loop Loop Grounding Jadi Jangan Sampai Ada IST Atau Arus Gangguan Yang Mengalir Tidak Diinginkan Akibat Adanya Rangkaian Yang Dibentuk Oleh Dua Grounding Ini Nah Kemudian Untuk Induktif Coppling Induktif Tadi Ini Terjadi Karena Akibat Adanya Arus Yang Mengalir Ya Arus Mengalir Di Kabel Misalkan Ya Kemudian Di Sebelahnya Ada Rangkaian Yang Membentuk Loop Jadi Medan Magnetik Yang Ditimbulkan Oleh Arus Yang Mengalir Di Transmission Line Atau Kawat Atau Kabel Itu Sedikit Banyak Akan Ditangkap Medan Magnetik Oleh Ini Dan Akan Ada Drop Tegangan Gangguan Disini Nah Ini Contoh Untuk Kasus ESD Tadi Sudah Disampaikan Ya Jadi Ini Harus Impalsif Yang Yang Mengandung Di Per DT Ya Itu Akan Memberikan Medan Magnetik Sifatnya Impalsif Juga Ketika Dan Medan Tersebut Medan Magnetik Tersebut Akan Di Capture Oleh Loop Terbuka Seperti Ini Menimbulkan Ruk Degangan Disini Nah Kemudian Juga Ketika Petir Menyambar Misalkan Ketanah Disamping Bangunan Atau Infrastruktur Ya Nah Kita Lihat Disini Apa Peralatan Satu Dan Dua Itu Membentuk Loop Sebenarnya Oleh Hubungan Kawat Kawat Pairnya Nah Kemudian Dimana Membentuk Loop Yang relatif Kecil Bisa Milimeter Nah Kemudian Ditambah Lagi Oleh Loop Yang Dibentuk Oleh Adanya Grounding Lantar Dua Peralatan Ini Jadi Ada Loop A1 Yang Dibentuk Oleh Kabel Pair Dan Ada Loop A2 Yang Dibentuk Oleh Kabel Dengan Grounding Nah Ketika Petir Menyambar Pada Jarak Tentu Misalkan Ini Ketanah Atau Dimanapun Maka Akan Ada Medan Magnetik Yang Dijenerate Oleh Petir Sebut Kemudian Mas Ditangkap Oleh Loop Ini Kedua Loop Ini Sehingga Nanti Di Akan Di Induksikan Tegangan Gangguan Di Disini Dan Disini Jadi WST1 Ini Tegangan Induksi Akibat Loop Kabel Kabel Pair Sedangkan WST2 Akibat Dari Loop Grounding Berapa Besarnya Tergantung Besarnya Loop Kemudian Besarnya Kemudian Kecuraman Dari Arus Petir DIPURDT Kemudian Untuk Kapasitif Popping Kapasitif Ini Terjadi Karena Ada Perbeda Perubahan Tegangan Di Sini Di Kawat Pengantar Misalkan Kemudian Ada Stray Kapasitif Kapasitans Antara Satu Dan Dua Disini Seperti Ini Sehingga Akan Mengindusikan Tegangan Gangguan Disini Nah Ini Contohnya Nah Jadi Nah Disini Kita Lihat Ada Satu Dan Tiga Sebenarnya Dua Disini Bisa Jadi Ada Dua Peralatan Disini Dimana Disini Terjadi Perbedaan Misalkan Ada Clock Perubahan Tegangan Untuk Data Nah Disini Berarti Ada DV Per DT Kemudian Ada Stray Kapasitans Antara Kedua Peralatan Tersebut Nah Sedemikian Rupa Sehingga Dengan Pembagian Tegangan Kapasitif Maka Disini Ada Induksi Tegangan Akibat Dari Copying Kapasitif Kedua Peralatan Ini Ini Juga Sama Ini Satu Ini Dua Atau Tiga Disini Sama Presiden Sama Ini Akan Terjadi Induksi Tegangan Akibat Ada Stray Kapasitans Disini Dan Kopying Kapasitif Dan Perubahan Arus Disatu Nah Kemudian Sontan Lainnya Petir Jadi Kita Tahu Ada Jadi Pada Titik Tertentu Itu Ada Ada Eki Potensial Eki Potensial Dimana Misalkan Pada Titik Ini Nah Kita Bisa Melihat Sebagai Sumber Tegangan Yang Berubah Karena Ada Di Podetanya Jadi Nah Jadi Disini Strike Apa Ada Strike Kapasitans Ada Dua Strike Kapasitans Demikian Rupa Sehingga Akan Diindusikan Tegangan Juga Disini Atau Juga Bisa Jadi Terjadi Ketika Ini Awan Kemudian Awan Ada Strike Cloud To Ground Seperti Ini Nah Disitu Ada Perubahan Medan D E Per DT Yang Notabene Berbanding Lose Dengan D DT Nah Itu Juga Akan Dirasakan Sebagai Gangguan Oleh Sistem Instalasi Disini Nah Kemudian Yang terlahir Radiatif Disini Dimana Ya Dimana Kita bisa Modelkan Peralatan Yang Mengeluarkan Emisi Itu Sebagai Antena Kemudian Victimnya Yang jaraknya Jauh Secara Elektrik Berada Di Medan Jauh Itu Akan Menerima Emisi Seperti Layaknya Antena Penerima Antena Penerima Jadi Diambil Parameter Medan Elektriknya Kemudian Dikalikan Dengan L Tadi Bukan I L L Aperture Aperture Efektif Atau Tangkapan Efektif Dari Victimnya Dan Disitu Akan Dan Di Ujung Akan Digenerate Tegangan Gangguan Di Sistem Sebut Ini Contoh Mitigasinya Dimana Digunakan Shielding Untuk Mereduksi Medan Elektrik Yang Ditangkap Oleh Victim Ini Contoh Di Awal Dulu Sebelah Dilustrasikan Juga Jadi Bagaimana Ini Ada Peralatan Dua peralatan Yang bekerja Dan Dari IMC Ketika Ada Gangguan Maka Kita Mengidentifikasi Peralatan Ini Sebagai Sumber Gangguan Dan Emisinya Bisa Secara Radiatif Seperti Ini Atau Bisa Juga Secara Konduktif Seperti Ini Dan Kemudian Sebagian Radiasinya Ini Sampai Ke Victim Kemudian Secara Konduktif Bisa Bisa Langsung Terhubung Terhubung Langsung Antara Sors Dan Victim Atau Dua Peralatan Terhubung Seperti Ini Atau Bisa Juga Melalui Medium Main Distribusi Main Atau Jaringan Distribusi Atau Listrik Seperti Ini Nah Kemudian Ternyata Bukan Hanya Emisi Bukan Hanya Berasal Dari Peralatan Bisa Dari Kabel Dari Kabel Yang Berikan Efek Radiasi Nah Kemudian Kita Juga Bisa Mendapatkan Pemasalahan Erektomaretik Di Level PCB Seperti Ini Jadi Kita Lihat Jadi Bagaimana Jadi Beberapa Sumber Gangguan Bisa Identifikasi Di Sini Jadi Contohnya Ini Jadi Kabel Jadi Kabel Ini Bisa Menjadi Sumber Radiasi Untuk Sinyal Dengan Frekuensi Yang Sangat Sangat Tinggi Kemudian Yang Lain Ini Ada Proses Switching Di Dalam Mikro Mikro Elektronik Itu Juga Akan Membelikan Noise Tersendiri Kemudian Dan Lain-lain Sehingga Sebagian Emisi Radiatif Itu Bisa Dirasakan Ini Ini Akan Tertangkap Seperti Ini Nah Yang menjadi Masalah Adalah Ketika Radiasi Ini Melewati Batas Yang Diperbolehkan Oleh Standar Atau Aturan Sehingga Menjadi Challenge Buat MC Engineer Bagaimana Bisa Merefeksi Bagian Energi Spektrum Yang Melewati Threshold Ini Banyak Caranya Kemudian Untuk Kasus Petir Kita Lihat Disini Petir Menyambar Pinial Kemudian Disalurkan Ke Tanah Disalurkan Ke Tanah Disini Disini Harusnya 100 KA Kilo Amper Kemudian Begitu Nya Tanah Itu 1 Ohm Berarti 100 KA Dikali 1 Ohm Berarti Ground Baris Ini Akan Merasakan Potensial Sekitar 100 KAFE Gitu Ya Nah Dan 100 KAFE Ini Akan Ditasakan Oleh Fasilitas Lain Yang Terhubung Dengan Bonding Seperti Ini Jadi Pada Titik Ini Terasa 100 KAFE Nah Disini Juga Terasa 100 KAFE Gitu Nah Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Ketika Ada Perbedaan Potensial Yang Dimiliki oleh Komputer ini Jadi Di komputer Ada Utilitas lain Di komputer ini Misalkan Kabel Kabel Data Misalkan Yang Dia memiliki Grounding Yang lain Gitu 0 0 Volt Gitu Sehingga Ada perbedaan 100 KAFE Dengan 0 Volt Disini Gitu Nah Sehingga Komputer Tidak Bisa Meng Menghandle Perbedaan Tersebut Dan rusak Itu contoh Kopling Akibat Kopling Konduktif Dari Petir Nah Contoh Lainnya Yang Induktif Ketika Ketika Arus Petir Itu Dibuang Ke tanah Seperti ini Nah Seperti kita Tahu Arus Mengalir Mengeluarkan Medan Magnetik Kemudian Ditangkap Oleh Loop Yang Dibentuk Kalau kita Lihat Disini Yang Dibentuk Oleh Kabel Kabel IT Dengan Kabel Power Nah Jadi Loop Loop ini Itu akan Memberikan Drop Tegangan Akibat Kopling Induktif Dari Arus Petir Jadi Disini Akan Terjadi Breakdown Besak Baik Nah Kemudian Yang menarik Kita Bisa Memgunakan Konsep EMC Juga Di Signal Security Nah Biasanya Menjadi Konsen Bagi Yang Bergerak Di Intelijen Jadi Bagaimana Emisi Yang Digenerate Oleh Komputer Yang Kita Gunakan Misalkan Itu Itu Bisa Ditangkap Ya Ditangkap Oleh Oleh Intruder Ya Atau Eftroper Istilahnya Dan Kemudian Direkt Dikonstruksi Seperti Seperti Jadi Kita Bekerja Dengan Komputer Mengetikan Seperti ini Di layar Tampak Seperti ini Kita Tahu Komputer ini Akan Mengeluarkan Emisi Emisi Ternyata Emisi Ini Seperti Radiatif Ditangkap Oleh Intruder Seperti ini Atau Penyerangan Graver Jadi Ditangkap Kemudian Emisi Tersebut Direkonstruksi Sedemikian Sehingga Akan Tampak Seperti ini Jadi Artinya Kita Bisa Mendengarkan Orang Bukan Hanya Dalam Arti Suara Aja Tapi Juga Dari Emisi Elektromagnetik Sehingga Ini Menjadi Isu Dalam Kriptografik Jadi Kalau Kita Jadi Kalau Tanpa Tanpa Diberikan Kripto Maka Maka Orang Akan Mendapatkan Informasi Seutuhnya Seperti ini Mekanisme Penerimaan Sinyal Seperti ini Seperti ini Sehingga Harus Tetap Untuk Sinyal Security Harus Dilakukan Pemrosesan Data Shivering Sehingga Maksudkan Break Data Atau Data Yang Sudah Di Encrypt Sehingga Meskipun Dia Mendapatkan Sinyal Data Tersebut Melalui MBC Itu Masih Perlu Kunci Untuk Membuka Encrypt Sehingga Kalau Dia sudah Dapat Dia bisa Mendapatkan Data Data Aslinya Seperti ini Itu namanya Tempes Tempes Sendiri Ada yang Mengetahkan Singkatan Tapi ada juga Jargon Untuk Signal Security Baik Itu Yang bisa Kami Sampaikan Mohon maaf Kekurangannya Bapak Dupir Kami Kembalikan Terima kasih Mohon maaf Suaranya Masih Belum Keluar Ya Baik Pak Denny Terima kasih Banyak Apa yang Sudah Disampaikan Tadi Banyak Hal Baru Yang Kita Terima Menarik Sekali Dan Pertanyaannya Ini Pak Denny Berikutnya Adalah Sesi Pertanyaan Itu Ada Ada Apa Lima Penanya Pak Pertama ini Dari Bapak Senior kita Bapak Mas Gunarto Itu pertanyaannya Sudah hadir Tadi malam Pertanyaannya Ada empat Setiap Setiap Nomor Itu ada Beberapa Pertanyaan Banyak Kemudian Apa Kemudian Dari Pak Andi Jadi kita akan mengurutkan Sesuai waktu Pak Andi Saransi Kemudian Kedua Dari Pak Eru Susanto Yang ketiga Yang ketiga Dari Bapak Komaruz Zaman Dan yang terakhir Raisen Dari Bapak Ali Masar Baik Saya Akan Bacakan Yang pertama Dulu Pertanyaan Dari Bapak Apa Namanya Senior kita Bapak Mas Gunarto Yang Sudah bertanya Tadi Malam Bentar Pak Nah Buntun ini Pertanyaannya Lumayan Banyak Saya Membacakan Saja Pertama Pertanyaan Pertama Ini kami Bacakan Saja Bahwa Perancangan Perancang Peralatan Pasti telah Merancang Alatnya Untuk Bekerja Normal Di lingkungan Dengan Tingkat Polusi Polusi Maksudnya Polisi Elektromagnetik Ya Tertentu Nah Ini Pertanyaannya Sebagai Berikut Satu Adakah Klasifikasi Ruang Tempat Peralatan Ditempatkan Dalam Gurung Pabrik Lab Rumah Sakit Kendaraan Darat Maupun Laut Udara Dengan Tingkat Polisi Tertentu Menurut Standar Internasional Tentunya Ruang Uji Di lab Untuk Uji MC Menurut Standar Internasional Harus Disiapkan Mungkin Ini Dulu Pertanyaan Yang Pertama Dari Bapak Mas Gunarto Adakah Klasifikasi Ruang Tempat Peralatan Ditempatkan Ya Tadi Ada Pabrik Dan Sebagainya Menurut Standar Internasional Baik Baik Terima kasih Pak Pak Muskunarto Ya Terus pertanyaannya Ya Terus Pertanyaan Memang Setiap Peralatan Habisnya Sudah Dirancang Dengan Zona Tertentu Atau Klasifikasi Lingkungan Elektromagnetik Tertentu Ya Jadi Secara Apa ya Secara Internasional Saya Belum Apa ya Sebenarnya Ya ada Tergantung Standarnya Pak ya Jadi Ada Misalkan Klasifikasi A A dan B Salah satunya Pak ya Untuk Consumer Good Gitu Jadi Untuk Kategori Consumer Good Itu Ada Dua Zona Atau Dua Apa ya Dua zona Elektromagnetik Ya Lingkungan Elektromagnetik Yaitu A dan B Saya Lupa ya A itu Rumah Ya Kemudian B itu Industri Jadi Ada dua Klasifikasi Rumah Dan Industri Jadi Disitu Di Disebutkan Bahwa Peralatan Ini Peralatan Consumer Good Dalam hal ini Itu Harus Kalau memang Mau digunakan Di rumah Berarti Harus Mengikut Harus Sesuai Dengan Kriteria Elektromagnetik Rumah Terus Untuk Peralatan Industri Itu Harus Mengikuti Kriteria Elektromagnetik Industri Nah Itu Yang Saya Tahu Di Consumer Good Seperti itu Mungkin Yang lain Juga Ada Cuman Saya Belum Ini Terus Kalau Secara Teori Untuk Petir Misalkan Itu Juga Ada Zona C Dari Sisi Elektromagnetik Zona 0 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Seperti Di Migas Mungkin ya Hazardus Area Nampaknya Sama Jadi Zona 0 0 itu Adalah Zona Dimana Dimana Expose Langsung Ke Kesambaran Petir Kalau 0 A Itu Kesambaran Petir Langsung Kalau 0 B Itu Radiasinya Radiasinya Radiasi Elektromagnetik Dari Petir Dia Expose Langsung Nah Ketika Ketika Dia Masuk Ke rumah Maka Masuk Di Zona 1 Seperti Itu Di Di Definisikan Ya Apa Di Situ Mungkin Definisikan Arestar Pak Jadi 0 ke 1 Itu Harus Seperti Ini Parameternya Terkait Induksi Petirnya Nah Nanti Ada Zona 2 Yang Sesara Elektromagnetik Lebih Lemah Lagi Untuk Peralatan Yang Lebih Kecil Atau Lebih Rendah Imunitasnya Kalau Peralatan Data Terkait Pengumulan Data Itu Ada Di Zona 3 Biasanya Jadi Nah Di Konsep Proteksi Petir Itu Disebutkan Seperti Itu Baik Mungkin Itu Contoh Bahwa Semuanya Sudah Diatur Cuman Yang Lain Saya Tidak Begitu Hapal Terima kasih Ini Masih Ada Pertanyaan Dari Bapak Mas Gunarto Terkait Dengan Pertanyaan Pertama Tadi Ini Adakah Klasifikasi Laboratorium Uji MC Atau Lab Harus Mampu Menyediakan Semua Macam Ruang Uji Yang Disaratkan Standar Internasional Apakah Lab Uji MC Di Indonesia Dimana Saja Sudahkah Terakreditasi Bolehkan Jadi Disini Kayaknya Ada Tiga Pertanyaan Yang Nomor Dua Pak Denny Adakah Klasifikasi Laboratorium Uji MC Yang Kedua Adalah Apakah Ruang Uji Apakah Ruang Uji Yang Disaratkan Standar Internasional Yang Ketiga Adalah Lab Uji MC Di Indonesia Apakah Sudah Terakreditasikan Monggo Pak Denny Baik Terima kasih Pak Doktor Terima kasih Juga Pak Tanya Jadi Sebagaimana Lab-lab lainnya Tentu saja Ketika Akan Dilakukan Pengujian Sesuatu Ada Standarnya Yang Harus Diikuti Maksud Juga MC Power Quality Itu Ada Standar Bisa ANSI Atau IC Pak Jadi Disitu Dijelaskan Secara Gamblang Mengenai Segala Sesuatu Yang Terkait Pengujian Menai Dari Parameter Pengujian Kemudian Range Pengujian Kemudian Tempat Pengujian Juga Tentu saja Beda Antara Pengujian Radiatin Yang Sangat Sensitif Dengan Konduktif Kalau Konduktif Bisa Di Ruang Mana Saja Yang Sifatnya Terbuka Tapi Dia Harus Karena Dia Konduktif Berarti Dia Harus Memastikan Bahwa Listrik Yang Dipasok Peralatan Uji Tersebut Yang Diuji Tersebut Harus Bersih Bisa Pakai Lisan Kemudian Untuk Radiatin Karena Yang Dilihat Itu Radiasinya Sehingga Ruangan tersebut Harus Bersih Dari Noise Dari Berbagai Macam Noise Yang Bisa Mengganggu Kualitas Pengukuran Sehingga Yang Radiatin Relatif Lebih Mahal Tempatnya Karena Harus Pakai Anhek Anhek Chamber Dengan Berbagai Macam Jenisnya Tentu Saja Ada Ada Pesaratan Yang sangat Ketat Salah Satunya Shielding Dari Ruangan Tersebut Dia harus Usahkan 120 DB Jadi Jadi Yang Apa Sinyal Yang masuk Dari luar Itu Ketika Masuk Kedalam Itu Harus Direduksi Sampai 1 Per 10 Pangkat 12 Kalinya Jadi 1 Per Miliar Triliun Miliar Jadi Triliun Sepertriliun Gitu Jadi Kalau Ada Sinyal Dari Noise Misalkan 1 Watt Dengan Daya 1 Watt Dari Luar Itu Mas Di Dalam Itu Harus Diterima Hanya 1 Pico Watt Artinya Polus Shielding 120 DB Terus Ini Juga Celah Pintu Juga Harus Di Shielding Termasuk Juga Power Supply Nya Juga Sama Itu Harus Difilter Sedemikian Sehingga Bersih Dari Berbagai Bacan Jenis Noise Nah Kalau Di Indonesia Sendiri Tentu saja Ada Beberapa Lab Meskipun Tidak Banyak Yang Sudah Akreditasi Bukan Hanya Olehkan Tapi Juga Dari Internasional Jadi Akreditasi Eropa Karena Kalau Kita Ingin Meng Export Barang Ke Eropa Harus Dan Itu Mensyaratkan IMC Maka Lab IMC Nya Harus Di Akreditasi Oleh Mereka Juga Sesuai Dengan Standar Mereka Kita Ada B4T Yang Sering Melakukan Akreditasi Yang Ada Di Seperti Sang Kuryang Cisitu Mungkin Kalau Di Bandung Nah Itu Sering Melakukan Akreditasi Baik Secara Internasional Maupun Secara Nasional Sehingga Kualitas Pengukuran Atau Pengujiannya Itu Diakui Juga Demikian Mungkin Itu Pak Mas Benato Terima kasih Baik Terima kasih Ini Pertanyaan Ketiga Terkait Alat Tapi Kayaknya Sudah Terjawab Di Nomor Dua Karena Persaratan Ruangannya Saja Seperti Itu Berarti Persaratan Peralatan Yang Terkait EMC Juga Ada Kriterianya Kemudian Yang Terakhir Yang Nomor Empat Dari Bapak Mas Gunarto Aspek K3 Aspek K3 Terkait Emisi Atau Polisi EM 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 Ini Secara Langsung Atau Secara Tidak Langsung Begitu Pak Ya Pak Maksudnya Mungkin Pengaruh Emisi Tadi Terhadap Aspek K3 Yang Secara Langsung Mungkin Tidak Langsung Mungkin Seperti Itu Pak Maksudnya Ya Pak Terima kasih Pak Dovin Terima kasih Juga Pak Mas Gunarto Ya Kalau Kita Mengacu Kepada Aturan K3 Terkait Metropagnetik Ya Ada Beberapa Ada Beberapa Aturan Biasanya Mengacu Kepada Kesehatan Manusia Kalau Di Aturan Kemenkes Itu Biasanya Di Lingkungan Kerja Di Apa Diatur Diatur Level Dari Medan Magnetik Sama Elektro Magnetik Sama Medan Ya Ketiganya Itu Pak Jadi Medan Magnetik Elektrik Dan Elektromagnetik Gitu Kalau Untuk Medan Elektrik Kan Di bawah 5 KV Per Meter Pak Itu Kemudian Untuk Medan Magnetik Itu 100 Mikrotesla Dan Seterusnya Kalau Mau Kerja 24 Jam Kalau Mau Kerja 8 Jam Atau Hanya Sekian Jam Itu Bisa Lebih tinggi Lagi Seperti Itu Untuk Dosis Elektromagnetik Juga Ada Disebutkan Di Aturan Kemenkes Seperti Itu Yang Saya Tangkap Sebagai K3 Pak Sudah Pak Pak Deni Samput Ya Pak Ini Mungkin Ada Tambahan Informasi Dari Pak Magnun PSPPUB Dan Yadki Menginformasikan Ruang Lab Dan Alat Beliau Pernah Lihat Ada Di PT Ini Terkait Pertanyaan Pak Mas Gunarto Tadi Beliau Pernah Lihat Lab EMC Ada Di PT Epson Indonesia Di Kawasan Industri Ejib Cikarang Ya Itu Untuk UJMI Maupun EMC Termasuk Ada Fabric Printer Jepang Ejib Ini Adalah Fabric Printer Jepang Itu Informasi Tambahan Yang Terkait Lab EMC Yang Ada Terkait Pertanyaan Dari Bapak Mas Gunarto Tadi Baik Kita Lanjutkan Pertanyaan Kedua Adalah Dari Bapak Andi Ya Dari Bapak Andi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Caranya Terjadi Lompatan Petir Dari Bumi Ke Awan Saya Kira Petir Lompat Dari Awan Ke Bumi Itu Mungkin Dijelaskan Jadi Yang Ditanyakan Dari Bumi Ke Awannya Itu Bagaimana Semoga Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atau Sepertinya Pandi Memang Mayoritas Cloud To Ground Atau Petir Petir Interaksi Petir Atau Petir Itu Terjadi Dari Dari Awan Ke Awan Nah Untuk Awan Ke Bumi Itu Atau Bumi Kawan Awan Ke Bumi Bumi Kawan Lebih Banyak Dari Awan Ke Bumi Karena Tidak Karena Kalau Awan Ke Bumi Kawan Itu Mensyaratkan Bahwa Bagian Bumi Yang Akan Meng Mengeluarkan Muatannya Itu Harus Runcing Pak Gitu Runcing Jadi Nah Itu Banyak Terjadi Biasanya Di Batu Karang Dalam Arti Surface Atau Permukaan Bumi Yang relatif Runcing Memungkinkan Akumulasi Muatan Lebih Intensif Seperti itu Sehingga Mendorong Terjadinya Proses Tring Dari bawah Ke atas Dari Bumi Ke Awan Gitu Nah Seperti itu Pak Jadi Berbeda Dengan Dari Awan Ke Bumi Pak Gimana Ya itu Karena Kalau dari Bumi Ke awan Itu Mensyaratkan Tadi Permukaan Yang relatif Runcing Makanya Lebih sedikit Kasusnya Seperti itu Sudah Sudah Pak Dhani Ya Pak Ya Begitu Pak Andi Pak Andi Monitor Pak Andi Oke Kita terus Monitor Ya Pak Andi Ya Oke Pak Sudah Sudah Puas ya Pak Oke Pak Makasih Pak Ya Baik Selanjutnya Pertanyaan Dari Bapak Airu Susanto Yaitu Bagaimana EMC Bisa Merusak Mikrochip Berapakah Level EMC Yang dapat Merusak Mikrochip Begitu Pak Baik Pak Baik Pak Terima kasih Pak Heru Sampai Atas Pertanyaannya Tadi kita Bisa Lihat Di Elektrostatic Disas Mungkin Sebenarnya Search Bisa Atau Impal Bisa Datang Juga Dari Power Quality Dari Jaringan Nah Kalau Kalau Tadi di Ilustrasi Kita bisa Lihat Bagaimana Apa Efek impalsif Efek impalsif Dari Elektrostatic Discharge Dimana Apa Dimana Efek Rusaknya Itu Sebenarnya Tergantung Kepada Kepada Energi Yang Dikandung Oleh Arus Impalsif Dari Statik Discharge Tersebut Nah Itu Bisa Dihitung Sebenarnya Dari Dikuadratkan Terus Diintegralkan Terhadap Waktu Nanti Dapat Berapa Jownya Disitu Nanti Dibandingkan Terhadap Imunitas Dari Komponen Chipnya Tersebut Gitu Kalau Untuk Angkanya Sendiri Sangat Relatif Kalau Kita Lihat Di Lecture Yang Pertama Kita Bisa Lihat Chip Itu Ada Di Berapa Sekitar Berapa Mili Joule Efek Rusaknya Itu Jadi Energi Impulse Yang Bisa Merusak Chip Itu Disitu Seberapa Besar Atau Seperti Apa Elektrostatic Discharge Yang Bisa Merusak Itu Bisa Dihitung Sebenarnya Dari Situ Jadi Dari Imunitas Level Dari Chip Gitu Seperti Itu Jadi Bisa Ditarik Balik Gitu Relatif Karena Memang Tergantung Kepada Imunitas Dari Tiap Komponen Chip Komponen Mikroelektronik Kemudian Dari Hitungan Tadi Bisa Bisa Ditarik Ke Karakter Sinyal Elektro Sinyal Impalsif Dari Elektrostatik Atau Bahkan Sampai Kemuatan Elektrostatik Seberapa Besar Yang Tidak Boleh Dikandung Atau Dimiliki Oleh Badan Kita Ketika Kita Megang Komponen Tersebut Seperti Itu Mungkin Bisa Lihat Di Slide Awal Dari Situ Akan Keluar Berapa Muatannya Yang Tidak Boleh Loncat Sehingga Memang Seperti Kita Tahu Di Mikro Publik Mikroelektronik Ada Berapa Area Yang Anti Elektrostatik Antistatik Dengan Equipment Yang Sangat Ketat Supaya Statik Itu Tidak Terbentuk Baik Pak Terima kasih Ya baik Terima kasih Pak Denny Ini pertanyaan Keempat Dari Bapak Kamarus Zaman Pertanyaannya Adalah Pertama Ada dua Pertanyaan Pak Pertama SMS Yang Masuk Ke HP Generasi EDCE Atau 3G Itu Menimbulkan Bunyi-bunyi Pada Public Address Atau Sound System Peralatan Ini Tidak Mempunyai Antene Bagaimana Penjelasan Masuknya EMI Ke Sound System Ini Itu Pertama Pak Jadi Penjelasan Masuknya EMI Ke Sistem Ini Terkait Dengan HP Tadi Kedua Apakah Gelang Tembaga Yang Ditanahkan Itu Gunanya Untuk Menghindarkan Pengumpulan Elektrostatik Pada Baju Pekerja Ruang Bedah Yang Tinggi Oksigen Dan Atau Pekerja Industri Mikro Elektronik Yang Nomor Satu Monggo Pak Ya Ya Maksud Pak Dofir Terima kasih Pak Komodo Zaman Guru kami Ya Terkait Dengan Interaksi Antara HP Dengan Peralatan Sekitarnya Kita Sering Menemui Ketika HP Itu Mener Resep Sinyal Dan Kebetulan Ditaruh Di TV TV Juga Akan Goyang Kemudian Kalau Kasus Sound Sistem Tadi Efeknya Ternyata Sebagai Bunyi Jadi Bunyi Jadi Pada Prinsipnya Kalau Kita Lihat Teori Antena Semua Bisa Menjadi Antena Pada Waktunya Jadi Termasuk Termasuk Celah Celah Kecil Celah Celah Udara Itu Bisa Menjadi Antena Juga Tergantung Kepada Frekuensi Dari Sinyal Yang Sampai Ke Celah Tersebut Nah Untuk Kasus Tadi Kemungkinan Untuk Kasus Kasus HP Tadi Jadi Jadi Bisa Jadi Frekuensi Yang Diterima Itu Dalam Dalam Frekuensi Yang Diterima Itu Dalam 2 GHz Nah Kemudian Tentu Saja Yang Namanya Sinyal Itu Menyebar Menyebar Jadi Ada Yang Diterima Di HP Kita Ada Juga Yang Diterima Di Di Sekitarnya Termasuk oleh Peralatan Tersebut Nah Sinyal Dalam GHz Itu Kita Tau Itu Frekuensinya Sangat Tinggi Sehingga Panjang Gelombangnya Sangat Kecil Sehingga Dia Bisa Melihat Apa Kabel Ya Ya Kabel Mungkin Ada Kabel Di Keter Situ Ya Bisa Kabel Yang Masuk Ke Sound System Ya Atau Mungkin Ada Celah Dalam Sound System Tersebut Masuk Kedalam Nah Kalau Kasusnya Kalau Kasusnya Sinyal GSM Tersebut Ditangkap Oleh Kabel Maka Kabel Itu Bisa Dilihat Sebagai Antena Dia Akan Merubah Sebagian Energi Dari Radiasi Tersebut Menjadi Arus Menjadi Arus Nah Dia Masuk Demikian Mungkin Ada Proses Dengar Sebagai Suara Atau Bisa Juga Arus Induksinya Itu Diterima Oleh Luc Oleh PCB Yang Mengandung Luc Yang Mengandung Luc Nah Jadi Luc tersebut Bisa Dilihat Sebagai Antena Juga Sebenarnya Nah Timbullah Arus Arus Itu Maksud Juga Mungkin Kebagian Amplifier Mungkin Itu Perlu Investigasi Lagi Terkait Dengan Tembaga Itu Dikenal Sebagai Risk Hand Risk Jadi Memang Betul Tujiannya Untuk Membuang Muatan Yang Ada Di Kulit Kita Di Tubuh Kita Sehingga Kita Yakin Bahwa Ketika Kita Megang Alat Elektronik Yang Sangat Sensitif Apakah Itu Di Pabrik Elektronik Atau Di Dokteran Di Medisin Kita Yakin Bahwa Sudah Tidak Ada Tujuh Memang Tujuannya Untuk Membuang Statik Yang Ada Pada Permukaan Tubuh Kita Baik Terima kasih Bagaimana Bapak Omar Zaman Monitor Bapak Terima kasih Kalau boleh Nambah Sedikit Silahkan Bapak Generasi 4G Atau LTE Itu Siapa Namanya Gangguan Gangguan SMS Tidak Ada Bagaimana Cerita Terima Kasih Terima Kasih Moga Pak Denny Baik Pak Jadi Tidak Terganggu Tidak Terdengar Lagi Mungkin Pak Di Speaker Speaker Computer Tidak Terdengar Lagi Ya Mungkin Karena Kita tahu Semakin Tinggi Generation 3G 4G Kemudian 5G Itu kan Terkait Tidak Dengan Level Ininya Apa Sinyalnya Pak Jadi Level Sinyal Yang Diterima Itu Semakin Kecil Gitu Semakin Kecil Sehingga Dengan Makin Kecilnya Level Artinya Antena Dari HP 5G Itu Lebih Lebih Sophisticated Pak Sehingga Memungkinkan Sinyal Yang Sangat Kecil Itu Bisa Ketangkap Gitu Ya Nah Karena Sinyalnya Sudah Mengecil Bisa Jadi Tidak Terasa Lagi Jadi Apa Tidak Memberikan Efek Gangguan Lagi Speaker Kita Yang Ada Di Sekitar Kita Seperti Itu Mungkin Baik Terima Kasih Pak Kamar Ruzaman Atas Pertanyaannya Kami Harapkan Minggu Depan Ikut Lagi Untuk Memberi Semangat Kepada Yang Muda Muda Ini Pak Sama Ruzaman Baik Pak Deni Ini Pertanyaan Resen Dari Pak Ali Masar Monggo Pak Ali Disampaikan Langsung Terima kasih Pak Tafir Semoga Saya sudah Terlengkap Pak Tafir Pak Deni Minta Penjelahan Ini Ini Yang Tentang SOR Sebenarnya Ini Lanjutan Dari Pertanyaan Dari Pak Mas Gunarto Tadi Yaitu Kretria Yang Digunakan Ini Sebagai Sors Yang Membahayakan Kalau Kemarin Mungkin Minggu Yang Lalu Dalam Emisi Ini Kan Ada Amplitude Kemudian Frequence Dan Time Ini Seperti Gambar Gambar Seperti Apa Kemudian Misalkan Ini Dianggap Suatu Sors Ini Untuk Mengukur Dari Mi Itu Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Katakan Bahwa Itu Masuk Kategori Ini Membahayakan Atau Misalkan Nanti Kalau Penempatannya Nanti Harus Khusus Atau Silding Harus Khusus Itu Dalam Aspek Sors Kemudian Yang Kopling Ini Menarik Sekali Memang Ini Ada Induktif Kapasitif Konduktif Radiatif Nah Ini Kan Kalau Misalkan Terjadi Suatu Peristiwa Seperti Petir Ini Kan Bisa Jadi Kempat Terjadi Nah Apakah Kemudian Dampaknya Itu Yang Pertama Apakah Dari Keempat Macam Koplik Ini Ada Yang Dominan Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Terus Dampak Terhadap Victims Di Sini Dari Koplik Ini Apakah Itu Merupakan Kumulatif Atau Yang Yang Tadi Yang Dominan Nah Itu Pak Denny Mudah-mudahan Tertanggap Baik Pak Ya Ini Yang Nomor Yang Pertama Tadi Yang Di Depannya Yang Petir Pak Ya Yang Sorsi Ini Itu Kita Anggap Sebagai Sorsi Ini Apa Kriterianya Begitu Ya Karena Kemarin Ada Amplitude Ada Frequence Kemudian Times Begitu Dan Juga Mengukurnya Seperti Apa Sudah Ini Masuk Kategori Bahaya Atau Tidak Baik Ijin Fahado Langsung Jawab Silahkan Dijawab Langsung Pak Baik Jadi Ya Terkait Dengan Identifikasi Sors Nah Jadi Apakah Apakah Mengganggu Atau Tidak Sebenarnya Acuannya Itu Pak Jadi Sors Ini Dianggap Akan Mengganggu Kita Atau Tidak Kita Sebagai Ada Di posisi Victim Kalau Misalkan Dianggap Mengganggu Berarti Kita Harus Melakukan Karakterisasi Karakterisasi Dari Sors Tersebut Jadi Misalkan Membangkit Kita Suka Trip Ini Kenapa Trip Nah Ini Kita Harus Cari Tahu Sors Apa Apakah Dari Teknologi Atau Dari Alam Satu Kalau Memang Sudah Teridentifikasi Berarti Kita Lakukan Karakterisasi Pak Sedemikian Supaya Kita Bisa Menyiapkan Mitigasinya Sehingga Kalau Dia Memberikan Amplitude Sekian Berarti Kita Harus Memitigasinya Sedemikian Sehingga Amplitude Nah Kemudian Kalau Memang Peralatan Yang Kita Buat Itu Beroperasi Dan Bisa Mengibatkan Gangguan Tentu saja Peralatan Tersebut Itu Harus Mengikuti Kaedah Yang Ditetapkan Oleh Standar Oleh Standar Jadi Bapak Buat Vakum Cleaner Berarti Ketika Vakum Cleaner Itu Bekerja Maka Emisinya Harus Dibawa Sekian Seperti Itu Karena Dia Digunakan Misalkan Digunakan Di rumah Tapi Kalau Digunakan Di Industri Bisa Jadi Beda Lagi Speknya Seperti Itu Karena Mungkin Industri Lebih Tidak Sensitif Peralatannya Bisa Jadi Kalau Dia Misalkan Ada Di Peralatan Yang Imunitasnya Tinggi Tapi Kalau Di ruang Data Itu Bisa Mengganggu Jadi Kalau SOS Itu Merupakan Produk Teknologi Berarti Untuk Memastikan Bahaya Tidaknya Harus Mengikuti Standar Emisi Kemudian Untuk Petir Memang Betul Pak Ketika Petir Menyambar Berbagai Jenis Emisi Ada Di Situ Pak Ya Empat Kopling Tadi Gitu Jadi Mana Yang Lebih Dominan Tentu Saja Kalau Kita Berada Di Posisi Peralatan Yang Diganggunya Kita Bisa Jadi Kopling Kopling Kapasitif Misalkan Lebih Dominan Daripada Induktif Gitu Gitu Atau Bisa Juga Yang Konduktif Lebih Kuat Gitu Ya Karena Ketika Karena Misalkan Pratul Langsung Tersambang Apa Langsung Tersambung Ke Grounding Misalkan Dimana Grounding Tersebut Harus Meng 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 Handle Sambaran Langsung Sambaran Langsung Karena Apa Karena Dan kita tahu Kalau sambaran Langsung Kan Magnitude Intensivitasnya Lebih tinggi Dari Yang lain Jadi Kalau Dia memang Terhubung Maka Yang Dominan Tentu saja Yang Sambaran Langsung Tapi Kalau Petirnya Terjadi Di atas Awan Ke Awan Nah Yang Dominan Tentu saja Yang Radiasinya Pak Gitu Karena Dia Karena Awan Letaknya Jauh Sesara Jarak Elektrik Jauh Dia ada Di medan Jauh Sehingga Yang Akan Terasa Dominan Dan Tanda Kutip Dan Satu-satunya Juga Yaitu Popling Radiatif Karena Sambarnya Tidak Langsung Berarti Galvanic Tidak Ada Disitu Nah Seperti Itu Jadi Padahanya Tergantung Pada Posisi Peralatan Terhadap Posisi Petirnya Begitu Ya Jelas Sekali Terima Kasih Pak Deni Terima Betul Pak Sangat Jelas Alhamdulillah Ini Berikutnya Pertanyaan Dari Bapak Saiful Bahri Pertanyaannya Bagaimana Pertanyaannya Adalah Bagaimana Fasilitas EMI Dan EMC Untuk detektor Dan peralatan Untuk deteksi Radiasi Dan Apa ini ya Sweetron Saya gak tahu Ini Sweetron Itu pertanyaan Pertama Yang kedua Bagaimana Fasilitas EMI Dan EMC EMC Tes Untuk detektor Dan peralatan Untuk deteksi Radiasi Oh Ini tadi Diulangi Saya kira ya Jadi Pertanyaannya Kayaknya Satu Pak Bagaimana Fasilitas EMI Dan EMC Tes Untuk detektor Dan peralatan Untuk deteksi Radiasi Dan neutron Gitu Pak Deni Baik Terima kasih Pak Dovir Terima kasih juga Atas pertanyaannya Pak Saiful Bahri Ya Jadi Kalau kita Apa Melihat peralatan Pengujian EMC Ketika Kita Bekerja Untuk Mendeteksi EMC Berarti Atau Interference Ya Nah Berarti Kita Ada di Posisi Susceptibility Mungkin Jadi Tes Atau Tes Imunitas Tes Imunitas Artinya Jadi Kita memiliki Peralatan Yang Yang Akan Di Uji Level Imunitas Atau Susceptibilitas Susceptibilitasnya Terhadap Noise yang Datang Seperti itu Nah Untuk Radiated Tentu saja Ada Sensornya Sensornya Berupa Antena Gitu Jadi Antena Atau Deteksi Ini emisi Deteksi Dalam Arti Noise Yang Diemisikan Oleh Produk Mungkin Banyak Kalau Seperti itu Berarti Tesnya Tes Apa Tes Emisi Jadi Produk Kalau Tesnya Radiatif Radiatif Berarti Produk tersebut Nanti Dionkan Kemudian Setelah Itu Diputer Dan Setelah Di situ Dideteksi Emisi Yang Dikeluarkan Oleh Produk tersebut Oleh Antena Jadi Kalau Bicara Radiatif Tentu saja Sensornya Atau Yang Membak Sensornya Dalam Kasus Emisi Yang Mengukur Emisi Yang Radiasi Yang Dibangkitkan Itu Tentu saja Antena Begitu Pula Yang Menjadi Alat Pengetes Imunitas Antena Juga Radiatif Nah Jadi Itu Kemudian Kalau Yang Conductive Tentu saja Tentu saja Ada sensor Lainnya Untuk Mendeteksi Emisi Konduktif Yang Dikeluarkan Oleh Peralatan Yang Kita Uji Misalnya Bentuknya Probe Probe Bisa Probe Arus Salah satu Contohnya Jadi Tentu saja Kalau untuk Deteksi Apapun Apakah noise Ataupun Emisi Dari Dari Produk Seja Ada Kita Perlu Sensor Sensor Bentuknya Macem-macem Ada Antena Untuk Radiatif Ada Untuk Yang Conductive Gitu Kalau Neutron Ini Saya Mesti Belum Faham Neutron Apa Gitu Pak Taufir Terima kasih Pak Denny Pak Saiful Bakri Gimana Monitor Bapak Terima kasih Pak Penjelasannya Hanya Mungkin Yang dimaksud Radiasi Disini Adalah Radiasi Alphabeta Gama Dari Sumber Atau Elemen Isotope Biasanya Yang digunakan Untuk Rumah Sakit Kemudian Reaktor Dan seterusnya Reaktor Nuklir Dan seterusnya Nah Itu Tadi kan Source Of EMI Itu kan Bisa Jadi Dari Transient Diakibatkan Lightning Kemudian Ada Nuklir Dan seterusnya Ini yang Bapak Sebutkan Di Slide Dua G Hanya Sekarang Misalkan Kita punya Detektor Untuk Gama Katakanlah Seperti itu Berikut Perangkat Yang Menyertainya Seperti Pengkondisian Sinyal Mulai Dari Preamp Amplifier Kemudian Pemrosesan Sinyal Katakanlah Seperti itu Baik Itu Nanti Ujungnya Dengan FPGA PLC Dan seterusnya Begitu Nah Bagaimana Pengetesannya Begitu Pak Mulai Dari Detektor Kita Sampai Dengan Perangkat Fenomena Radiasi Yang Dipancarkan Oleh Alpha Beta Gamma Ini Di Satu Sisi Detektor Memang Harus Mendeteksi Alpha Beta Gamma Tapi Perangkatnya Juga Harus Kembal Terhadap Sos Transient Di M Ini Dari Alpha Beta Gamma Apalagi Neutron Di Situ Juga Dari Sumber Partikel Yang Ada Di Atom Yang Gak Stabil Mereka Misalkan Memancarkan Neutron Neutron Ini Juga Harus Deteksi Dengan Detektor Neutron Vision Chamber Kemudian IC Compensated Incent Chamber Dan Seterusnya Untuk Di Aslerator Maupun Di Reaktor Nuklir Dan Seterusnya Ini Mohon Pencerah Bapak Kira-kira Seperti Apa Oke Itu Pak Pak Dini Mungkin Bisa Ditambahkan Pak Dini Baik Terima kasih Atas Penjelasannya Ini Satu Yang Cukup Baru Buat Saya Pak Karena Selama Ini Konsen Kita Terhadap Efek Nuklir Itu Di Bom Nuklir Terhadap Elektromagnetik Untuk Kasus Nuklir Atau Peralatan Nuklir Di Bawah Nah Itu Saya Perlu Perlu Belajar Lebih Lanjut Jadi Apakah Memang Ketika Ketika Peralatan Tersebut Dihidupkan Itu Ada Efeknya Terhadap Sekitarnya Atau Tidak Terutama Seperti Loncat Loncat Area Apa Kalau Electromagnetik Compatibility Kan Fokusnya Di Di Apa Di Spektrum Yang Non Ionizing Kalau Ini Ionizing Apakah Ketika Beroperasi Dia Akan Memberikan Efek Apa Radiatif Secara Elektromagnetik Jadi Bagaimana Terkonversi Jadi Noise Itu Menarik Terima kasih Nanti Saya Coba Ini Pak Kalau Ini Apa Namanya Kami Juga Pengen Belajar Juga Mudah Mudah Nanti Kapan Kapan Juga Bisa Berguru Kalau Sudah Ketemunya Termasuk Kami Ada Riset Riset Mungkin Ada Teman Teman Yang Menekuni Terima Kita Tetanggaan Pak Terima 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 Kita Batasi Pertanyaannya Ini Ada Tinggal Dua Pertanyaan Pak Deni Yaitu Dari Bapak Kamarudin Ngemba Dan Yang Satu Resen Dari Bapak Murjairman Ini Sudah Pertanyaan Terakhir Adalah Pertanyaan Resen Dari Bapak Marjirman Baik Untuk Pertanyaan Dari Bapak Kamarudin Ngemba Adalah Apakah Dengan Menggunakan RCBO Atau RCCO Atau ELCB Ditambah Dengan Grounding Yang Baik Bisa Mengurangi Permasalahan Petir Untuk Kasus Di rumah Tangga Begitu Pak Baik 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 Terima kasih Pak Dovin Terima kasih Pertanyaannya Pak Kamarudin Ya Sebagaimana Kita tahu LCB Memang Fokusnya Di Deteksi Bocor Arus Pak Jadi Kebocoran Arus Nah Untuk Safety Reason Nah Saya pikir Ya Agak Susah Kalau Untuk Digunakan Meng Meng Litigasi Ini Ya Efek Dari Lightning Pak Ya Gitu Jadi Untuk Untuk Meng Litigasi Efek Lightning Tentu Saja Untuk Di rumah Ada Ya Tentu saya Ada Browningnya Pak Ya Dipastikan Bagus Kemudian Apa Arester Gitu Arester Jadi Artinya LCB Artinya LCB Adalah Upaya Untuk Mendeteksi Kualitas Dari Instalasi Pak Yang mengibatkan Arus Bocor Seperti itu Jadi Tidak Bisa Untuk Petir Itu Mungkin Pak Tinggal Satu Pak Dari Bapak Marjirman Silahkan Bapak Marjirman Masih Monitor Baik Pak Terima kasih Pak Pak Bapak Marjirman Kayaknya Sudah 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 Left Kayaknya Pak Baik Baik Pak Pak Kurang Keras Pak Suaranya Pak Oh Kurang Keras Pak Sekarang Gimana Pak Maaf Pak Marjirman Suaranya Masih Kecil Tidak Terdengar Jelas Tidak Terdengar Jelas Sekarang Gimana Pak Masih Masih Kecil Pak Bisa Mungkin Micnya Didekatkan Mungkin Pak Marjirman Ya 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 Kalau sekarang Masih Kecil ya Pak Enggak Saya Bisa Mendengar Pak Atau Lewat chat Baik Lewat chat Karena Bapak Pernanya Terakhir Sebentar Pak Marjirman Itu Masih Anu ya Masih Mute Ya Oh Tidak Terdengar Maaf Pak Tidak Terdengar Pak Sayang Ya Ini bukan Kasus saya Masih Lecture Ketiga Dari Pak Deni Bisa Disampaikan Disana Pertanyaannya Terima kasih Pak Marjirman Apa Atas Pertanyaannya Nanti Bisa Disampaikan Berikutnya Baik Sangat Apa Intens Pesertanya Tadi Sampai Jam Jam 10 15 Itu Masih 175 Ya Sekarang Sudah 143 Karena Sudah Menjelang Sholat Bahkan Di timur Mungkin Sudah Mulai Baik Terima kasih Kepada Bapak Dr. Eng Dani Hamdani Sangat Menarik Dibuktikan Dari Banyaknya Pertanyaan Bahkan Agendanya Sampai 930 Ini Sudah Jangan Hampir 11 Begini Pak Deni Mungkin Ada Masukan Tadi Pak Deni Sering Menyebutkan Medan Dekat Dan Medan Jauh Mungkin Minggu Depan Tolong Konsep Itu Dijelaskan Kalau Orang Power System Mungkin Medan Dekat Dan Medan Jauh Itu Agak Apa Mungkin Belum Tahu Bisa Dijelaskan Di awal Di Lecture Ketiga Pak Deni Baik Untuk Paparan Yang Sangat Menarik Tadi Dari Bapak Dr. Eng Deni Hamdani Kita Berikan Applause Yang Meriah Kepada Beliau Baik Ini Sudah Berakhir Lecture Kedua Yang Disampaikan Dari Bapak Deni Ini Ada Pertanyaan Tapi Maaf Pak Mar Juhirman Lewat Apa Tapi Depending Nanti Saya Catat Nanti Kita Tanyakan Di Pertemuan Ketiga Sesi Ketiga Untuk Bapak Bapak Ibu Dosen Kepada Bapak Ibu Dari Instansi Lain Dan Dari Mahasiswa Mahasiswi Seluruh Seluruh Indonesia Wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam